Adalah lirikan mata sang kekasih Pertama, perempuan yang suci Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 25 Bidah dari surga ini digambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 25 Adalah perempuan yang tidak mengalami menstruasi, tidak nifas, buang air kecil, buang air besar, tidak meludah, tidak keluar ingus, dan tidak keluar kotoran wanita dunia lainnya Selain itu hatinya suci dari ahlak buruk, lisannya dijaga dari kata-kata kotor Cintanya suci karena hanya tertarik pada suaminya Demikian pula pakaiannya suci dari najis dan kotoran Kedua, cantik lahir batin Quran surat Ar-Rahman ayat 70 Dalam surat Ar-Rahman ayat 70, Allah berfirman bahwa di surga terdapat bidadari yang baik Baik ahlaknya, lagi cantik parasnya, terkumpul kecantikan lahir dan batin pada bidadari surga itu Ketiga, dipinggit dalam rumah Quran surat Ar-Rahman ayat 72 Sementara dalam surat Ar-Rahman ayat 72 dikatakan bahwa rumah para bidadari surga itu terbuat dari mutiara Bidadari-bidadari surga yang kulitnya putih bersih itu menyiapkan diri untuk suami mereka Mereka pun hanya keluar untuk berjalan-jalan di kebun dan taman surga seperti para putri raja Keempat, menundukkan pandangannya Quran surat Ar-Rahman ayat 56-58 Bidadari surga digambarkan dalam surat Ar-Rahman ayat 56-58 Mereka menundukkan pandangan dan hanya terpusat pada suaminya Mereka tidak memandang pria lain serta tidak tertarik pada selain suaminya Selain itu mereka juga menjaga untuk tidak keluar rumah mengembar aurat pada pria lain selain suami mereka Kelima, berbadan indah dan sebaya Quran surat An-Naba ayat 31-33 Bidadari surga berdasarkan surat An-Naba ayat 31-33 digambarkan perumpamaan mereka berbadan indah Dan diciptakan dengan umur sebaya pada puncak usia kematangan sekira 33 tahun Mereka adalah gadis-gadis yang diciptakan selalu perawan yang sama umurnya dan tidak pernah tua Keenam, belum pernah ada sebelumnya Quran surat Al-Waqiyah ayat 35-37 Dalam surat Al-Waqiyah ayat 35-37 Allah berfirman bahwa bidadari surga adalah wanita yang diciptakan secara langsung Tidak melalui proses kelahiran dan belum pernah ada di dunia sebelumnya Selain itu para bidadari di surga itu diciptakan dengan bentuk dan sifat yang paling sempurna dan tidak dapat binasa Ketujuh, kecantikan yang sempurna dan mata berbinar Quran surat Ad-Dukan ayat 51-54 Dalam surat Ad-Dukan ayat 51-54 Bidadari surga digambarkan sebagai wanita yang jelita dengan kecantikan yang sempurna luar biasa Mereka memiliki mata yang jeli dan berbinar Kedelapan, belum pernah disentuh Quran surat Ar-Rahman ayat 56 Fakta bahwa mereka perawan karena para bidadari surga ini belum pernah dinikahi dan disentuh oleh manusia Sebelum penghuni surga yang menjadi suami mereka dalam surat Ar-Rahman ayat 56 Kesembilan, menjaga kehormatan diri Quran surat As-Sofat ayat 48 dan 49 Para bidadari surga adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya Tidak memandang lelaki kecuali suami mereka Bidadari yang tidak liar pandangannya dan jeli matanya ibarat mutiara yang tersimpan Bermata indah, lebar dan berbinar Ini semua termaktub dalam surat As-Sofat ayat 48 sampai 49 Namun, keagungan penciptaan para bidadari tak lekas menghilangkan kecumburuannya pada perempuan soleha yang ada di dunia Rasulullah mengungkapkan bahwa perempuan soleha yang ada di dunia Lebih istimewa daripada bidadari karena solatnya, syauh, dan ibadah pada Allah Ta'ala Kita sebagai manusia yang harus beristikomah melawan ajakan-ajakan setan Menjadikan jiwa lebih mulia Melahirkan generasi-generasi yang kelak menjadi penduduk surga Demikianlah kisah islami bidadari surga pada kesempatan ini Simak terus channel ini untuk kisah islami menarik lainnya Terima kasih para sahabat bidadari surga yang dirahmati Allah Semoga diberkahkan segalanya dan dibahagiakan hidupnya Baik di dunia maupun di akhirat kelak oleh Allah SWT Amin ya mujibah sa'ilin Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihina sta'ainu ala umri dunia waddin Allahumma salli wa sallim wa barik a'ala Sayyidina wa maulana Muhammad Gambaran penduduk surga dan orang terakhir yang memasukinya Setelah menceritakan tentang penciptaan beda dari surga Maka pada kesempatan ini kami akan mengisahkan tentang gambaran penduduk surga Dan orang terakhir yang memasukinya Penduduk surga terdiri dari 120 barisan 80 barisan adalah barisan umat Nabi Muhammad Dan 40 barisan adalah barisan umat-umat yang lain Dalam perspektif Islam Surga adalah tempat bagi hamba-hamba soleh Sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan ketika di dunia Meski termasuk perkara gaib Umat muslim wajib meyakini dan mempercayainya Lantas seperti apa kehidupan penduduk ahli surga Berikut keterangan dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Diketengahkan dalam kitab Al Mawais Al Usfuryah Karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri Ada seorang laki-laki dari golongan ahli kitab Mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata Wahai Abu Al Qasim Apakah penduduk surga itu makan dan juga minum? Rasulullah menjawab Iya Mereka makan dan juga minum Laki-laki itu berkata Demi Allah Yang diriku berada di dalam kekuasaannya Sesungguhnya salah satu dari penduduk surga diberikan kekuatan seratus kali Kekuatan laki-laki dalam makan, minum, jimak, dan syahwat Ia melanjutkan Orang yang makan dan minum pastinya ia butuh buang air Padahal surga itu bersih, tidak ada kotoran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab Buang air besar penduduk surga itu adalah dengan cara mengeluarkan cairan Yang keluar dari kulit mereka seperti cairan misik Sesungguhnya penduduk surga terdiri dari seratus dua puluh barisan Delapan puluh barisan adalah barisan umatku Dan empat puluh barisan adalah barisan umat-umat yang lain Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ada yang mengatakan panjang setiap barisan adalah jarak antara arah timur dan arah barat Sedangkan lebarnya adalah selebar dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Sesungguhnya Allah akan berkata kepada para penduduk surga Hai penduduk surga Mereka menjawab Kami patuh dengan perintahmu Apakah kalian ridho? Tanya Allah Bagaimana kami tidak ridho Sedangkan engkau telah memberikan kami apa yang tidak engkau berikan kepada mahluk lain Kata penduduk surga Allah berkata Aku akan memberi kalian sesuatu yang lebih utama daripada itu semua Aku menghalalkan keridoanku untuk kalian semua Sehingga aku tidak akan murka terhadap kalian selamanya Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan samdanya Akan ada seruan ketika para penduduk surga memasuki surga Tiba waktunya bagi kalian untuk hidup dan tidak akan pernah mati selamanya Sehat dan tidak akan pernah sakit selamanya Muda dan tidak akan pernah tua atau pikun selamanya Dan merasakan kenikmatan yang tidak akan pernah merasakan kesulitan selamanya Hal itu sebagaimana dalam firman Allah s.w.t yang artinya Dan diserukan kepada mereka Itulah surga yang diwariskan kepada kalian Sebagai balasan dari apa yang dahulu kalian kerjakan Quran surat Al-A'raf ayat 43 Allah berkata Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh Sesuatu yang belum pernah mata lihat, telinga dengar, dan tersirat dalam hati manusia Dalam Al-Quran disebutkan Setiap yang bernyawa akan merasakan mati Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan kesempurnaan balasanmu Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Sungguh dia memperoleh kemenangan Hidup dunia adalah kesenangan dan memperdaya Quran surat Ali Imran ayat 185 Di dalam surga terdapat sebuah pohon Yang andaikan seorang pengendara berjalan melewati tempat bayang-bayang tenduhan pohon itu Selama 100 tahun Niscaya ia tidak akan selesai melewatinya Dalam surat Al-Waqi'ah Allah berfirman Dan daungan yang terbentang luas Dan air yang tercurah Dan buah-buahan yang banyak Yang tidak berhenti berbuah Dan tidak terlarang mengambilnya Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk Sesungguhnya kami menciptakan mereka Bidadari-bidadari dengan langsung Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan Penuh cinta lagi sebaya umurnya Quran surat Al-Waqi'ah Ayat 30 sampai 37 Demikianlah kisah islami Bidadari surga pada kesempatan ini Simak terus channel ini Untuk kisah islami menarik lainnya Terima kasih para sahabat Bidadari surga yang dirahmati Allah Semoga diberkahkan segalanya Dan dibahagiakan hidupnya Baik di dunia maupun di akhirat kelak Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Kisah Malaika Jibril takjub ketika bertemu Bidadari surga Bidadari surga adalah wanita yang diciptakan Allah secara langsung Dengan keindahan bentuk dan sifat paling sempurna Kisah Malaika Jibril yang takjub melihat Bidadari surga Layak kita jadikan hikmah dan pelajaran berharga Allah Azza wa Jalla memperlihatkan salah satu ciptaannya Kepada Malaika Jibril Kisah ini bersumber dari hadis Nabi Dan diceritakan Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri Dalam kitab Al-Mawais Al-Usfuriya Untuk diketahui Bidadari surga adalah wanita yang diciptakan Allah secara langsung Tidak melalui proses kelahiran Dan belum pernah ada di dunia sebelumnya Mereka diciptakan dengan keindahan bentuk dan sifat paling sempurna Diriwayatkan dari Abdul Somad bin Al-Hisan Bahwa ia berkata Aku berada di dekat Sufyan As-Sawri r.a Mendengarkan hadis darinya Pada suatu hari aku berada di masjid Kemudian aku sholat maghrib bersamanya Setelah selesai sholat Ia masuk ke dalam berumah Beberapa saat kemudian Ia keluar dari rumahnya Sambil membawa roti dan anggur kering Sekepal tangan Kemudian aku menemuinya Untuk berkata kepadanya Semoga Allah merahmatimu Alangkah baiknya Kalau anda membaur dengan orang-orang Mereka yang di kalangan atas dan bawah Dan mereka yang kaya Ataupun yang miskin Akan mendatangimu Kemudian mereka mendengarkan hadis darimu Dan membawa ilmu hadis tersebut Sufyan menjawab Bagaimanakah menurutmu tentang Mansur Ia adalah imam yang adil dan terpercaya Jawabku Bagaimana menurutmu tentang Ibrahim Al-Nakhoy Ia adalah salah satu imam dari para imam orang-orang muslim Bagaimana menurutmu tentang Al-Qamah Dan Abdullah bin Mas'ud Mereka termasuk sahabat-sahabat unggulan Rasulullah SAW Sufyan berkata Aku menerima riwayat dari Ibrahim Al-Nakhoy Dari Al-Qamah dan Abdullah bin Mas'ud Bahwa ia berkata Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya ketika Allah menciptakan surga Aden Dia memanggil Jibril AS Allah berkata kepadanya Pergilah dan lihatlah apa yang telah aku ciptakan Untuk para hamba dan kekasihku Jibril pun pergi dan mengelilingi surga Aden tersebut Kemudian muncullah satu bidadari dari salah satu pondokan surga Bidadari itu tersenyum kepada Jibril Kemudian surga Aden menjadi begitu terang Karena sinar gigi senyumnya Kemudian Jibril menjatuhkan diri bersujud dan mengira Kalau sinar terang itu berasal dari Allah Setelah itu bidadari itu memanggilnya Wahai Aminallah Angkatlah kepalamu Jibril pun bangun dari sujud dan melihatnya Maha suci Allah yang telah menciptakanmu Kata Jibril Bidadari itu berkata Wahai Aminallah Apakah Anda tahu untuk siapa aku ini diciptakan Tidak Saya tidak tahu Jawab Jibril Bidadari itu berkata Sesungguhnya Allah menciptakanku Untuk orang-orang yang lebih memilih keriduan Allah Daripada hawa nafsunya Dari kisah ini terdapat hikmah tentang balasan Bagi para pencari ridu Allah Orang yang mencari ridu Allah Ia akan mendapatkan surga Dengan segala kenikmatan di dalamnya Rasulullah SAW Pernah ditanya tentang bagaimana bangunan surga Beliau menjawab Bangunan surga itu tersusun dari batu bata perak dan emas Lumpurnya adalah misik sangat harum Tanahnya adalah zafaran Batu kerikilnya adalah intan mutiara dan yakut Allah SWT telah menjanjikan bidadari surga Sebagai kenikmatan bagi setiap hambanya yang bertakwa dan beriman Dan bidadari diciptakan tanpa celah Tidak ada bandingannya jika bersanding dengan perempuan-perempuan di dunia Karena bidadari surga tidak memiliki masa yang memudarkan kecantikannya Sebagaimana firman Allah SWT Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan celita Quran Surat Ar-Rahman ayat 70 Dalam syair-syair Ibnu Qayyim Al-Jawziyah dikatakan Sang bidadari membatasi pandangannya kepada kekasihnya karena ketampanan Lirikan mata yang tertunduk adalah lirikan mata para bidadari Ataukah sang bidadari membatasi pandangan sang kekasih karena cantiknya sang bidadari Dalam hal lirikan mata yang tunduk adalah lirikan mata sang kekasih Pertama, perempuan yang suci Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 25 Bidadari surga ini digambarkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 25 Adalah perempuan yang tidak mengalami menstruasi, tidak nifas, buang air kecil, buang air besar, tidak meludah, tidak keluar ingus, dan tidak keluar kotoran wanita dunia lainnya Selain itu hatinya suci dari ahlak buruk Lisannya dijaga dari kata-kata kotor Cintanya suci karena hanya tertarik pada suaminya Demikian pula pakaiannya suci dari najis dan kotoran Kedua, cantik lahir batin Quran Surat Ar-Rahman ayat 70 Dalam Surat Ar-Rahman ayat 70 Allah berfirman bahwa di surga terdapat bidadari yang baik Baik ahlaknya lagi cantik parasnya Terkumpul kecantikan lahir dan batin pada bidadari surga itu Ketiga, dipinggit dalam rumah Quran Surat Ar-Rahman ayat 72 Sementara dalam Surat Ar-Rahman ayat 72 dikatakan Bahwa rumah para bidadari surga itu terbuat dari butiara Bidadari-bidadari surga yang kulitnya putih bersih itu Menyiapkan diri untuk suami mereka Mereka pun hanya keluar untuk berjalan-jalan di kebun dan taman surga Seperti para putri raja Keempat, menundukkan pandangannya Quran Surat Ar-Rahman ayat 56 sampai 58 Bidadari surga digambarkan dalam Surat Ar-Rahman ayat 56 sampai 58 Mereka menundukkan pandangan dan hanya terpusat pada suaminya Mereka tidak memandang pria lain serta tidak tertarik pada selain suaminya Selain itu mereka juga menjaga untuk tidak keluar rumah mengembar aurat pada pria lain selain suami mereka Kelima, berbadan indah dan sebaya Quran Surat An-Naba ayat 31 sampai 33 Bidadari surga berdasarkan Surat An-Naba ayat 31 sampai 33 Digambarkan perumpamaan mereka berbadan indah Dan diciptakan dengan umur sebaya pada puncak usia kematangan sekira 33 tahun Mereka adalah gadis-gadis yang diciptakan selalu perawan Yang sama umurnya dan tidak pernah tua Keenam, belum pernah ada sebelumnya Quran Surat Al-Waqiyah ayat 35 sampai 37 Dalam Surat Al-Waqiyah ayat 35 sampai 37 Allah berfirman bahwa bidadari surga adalah wanita yang diciptakan secara langsung Tidak melalui proses kelahiran dan belum pernah ada di dunia sebelumnya Selain itu para bidadari di surga itu diciptakan dengan bentuk dan sifat yang paling sempurna dan tidak dapat binasa Ketujuh, kecantikan yang sempurna dan mata berbinar Quran Surat Ad-Dukan ayat 51 sampai 54 Dalam Surat Ad-Dukan ayat 51 sampai 54 Bidadari surga digambarkan sebagai wanita yang jelita dengan kecantikan yang sempurna luar biasa Mereka memiliki mata yang jeli dan berbinar Kedelapan, belum pernah disentuh Quran Surat Ar-Rahman ayat 56 Fakta bahwa mereka perawan karena para bidadari surga ini belum pernah dinikahi dan disentuh oleh manusia Sebelum penghuni surga yang menjadi suami mereka dalam Surat Ar-Rahman ayat 56 Kesembilan, menjaga kehormatan diri Quran Surat As-Sofat ayat 48 dan 49 Para bidadari surga adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya Tidak memandang lelaki kecuali suami mereka Bidadari yang tidak liar pandangannya dan jeli matanya ibarat mutiara yang tersimpan Bermata indah, lebar dan berbidar Ini semua termaktub dalam Surat As-Sofat ayat 48 sampai 49 Namun, keagungan penciptaan para bidadari tak lekas menghilangkan kecumburuannya pada perempuan soleha yang ada di dunia Rasulullah mengungkapkan bahwa perempuan soleha yang ada di dunia lebih istimewa daripada bidadari Karena solatnya, syauh, dan ibadah pada Allah Ta'ala Kita sebagai manusia yang harus beristikomah melawan ajakan-ajakan setan Menjadikan jiwa lebih mulia Melahirkan generasi-generasi yang kelak menjadi penduduk surga Amin ya rabbala'alamin Demikianlah kisah islami bidadari surga pada kesempatan ini Simak terus channel ini untuk kisah islami menarik lainnya Terima kasih para sahabat bidadari surga yang dirahmati Allah Semoga diberkahkan segalanya dan dibahagiakan hidupnya Baik di dunia maupun di akhirat kelak oleh Allah SWT Amin ya mujibah sa'ilid Wa akhiron wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'ainu ala umri dunia wad-din Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad Asyihadu Allah ilaha illallah Wa asyihadu anna Muhammadu Rasulullah Amma ba'du Gambaran penduduk surga dan orang terakhir yang memasukinya Setelah menceritakan tentang penciptaan beda dari surga Maka pada kesempatan ini kami akan mengisahkan Tentang gambaran penduduk surga dan orang terakhir yang memasukinya Penduduk surga terdiri dari 120 barisan 80 barisan adalah barisan umat Nabi Muhammad Dan 40 barisan adalah barisan umat-umat yang lain Dalam perspektif Islam Surga adalah tempat bagi hamba-hamba soleh Sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan ketika di dunia Meski termasuk perkara gaib Umat muslim wajib meyakini dan mempercayainya Lantas seperti apa kehidupan penduduk ahli surga Berikut keterangan dari lisan Nabi Muhammad SAW Diketengahkan dalam kitab Al-Mawais Al-Usfuryah Karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri Ada seorang laki-laki dari golongan ahli kitab Mendatangi Rasulullah SAW dan berkata Wahai Abu Al-Qasim Apakah penduduk surga itu makan dan juga minum? Rasulullah menjawab Iya mereka makan dan juga minum Laki-laki itu berkata Demi Allah yang diriku berada di dalam kekuasaannya Sesungguhnya salah satu dari penduduk surga Diberikan kekuatan seratus kali Kekuatan laki-laki dalam makan, minum, jimak, dan syahwat Ia melanjutkan Orang yang makan dan minum pastinya ia butuh buang air Padahal surga itu bersih, tidak ada kotoran Rasulullah SAW menjawab Buang air besar penduduk surga itu adalah dengan cara mengeluarkan cairan Yang keluar dari kulit mereka seperti cairan misik Sesungguhnya penduduk surga terdiri dari 120 barisan 80 barisan adalah barisan umatku Dan 40 barisan adalah barisan umat-umat yang lain Jawab Rasulullah SAW Ada yang mengatakan panjang setiap barisan adalah jarak antara arah timur dan arah barat Sedangkan lebarnya adalah selebar dunia Rasulullah SAW berkata Sesungguhnya Allah akan berkata kepada para penduduk surga Hai penduduk surga Mereka menjawab Kami patuh dengan perintahmu Apakah kalian ridho? Tanya Allah Bagaimana kami tidak ridho Sedangkan engkau telah memberikan kami apa yang tidak engkau berikan kepada makhluk lain Kata penduduk surga Allah berkata Aku akan memberi kalian sesuatu yang lebih utama daripada itu semua Aku menghalalkan keridoanku untuk kalian semua Sehingga aku tidak akan murka terhadap kalian selamanya Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya Akan ada seruan ketika para penduduk surga memasuki surga Tiba waktunya bagi kalian untuk hidup dan tidak akan pernah mati selamanya Sehat dan tidak akan pernah sakit selamanya Muda dan tidak akan pernah tua atau pikun selamanya Dan merasakan kenikmatan yang tidak akan pernah merasakan kesulitan selamanya Hal itu sebagaimana dalam firman Allah SWT Yang artinya Dan diserukan kepada mereka Itulah surga yang diwariskan kepada kalian Sebagai balasan dari apa yang dahulu kalian kerjakan Quran Surat Al-A'raf ayat 43 Allah berkata Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh Sesuatu yang belum pernah mata lihat, telinga dengar, dan tersirat dalam hati manusia Dalam Al-Quran disebutkan Setiap yang bernyawa akan merasakan mati Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan kesempurnaan balasanmu Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Sungguh dia memperoleh kemenangan Hidup dunia adalah kesenangan dan memperdaya Quran Surat Ali Ibron Ayat 185 Di dalam surga terdapat sebuah pohon Yang andaikan seorang pengendara berjalan melewati tempat bayang-bayang tenduhan pohon itu Selama 100 tahun Discaya ia tidak akan selesai melewatinya Dalam surat Al-Waqi'ah Allah berfirman Dan daungan yang terbentang luas Dan air yang tercurah Dan buah-buahan yang banyak Yang tidak berhenti berbuah Dan tidak terlarang mengambilnya Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk Sesungguhnya kami menciptakan mereka Bidadari-bidadari dengan langsung Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan Penuh cinta lagi sebaya umurnya Quran Surat Al-Waqi'ah Ayat 30-37 Demikianlah kisah islami Bidadari Surga pada kesempatan ini Simak terus channel ini untuk kisah islami menarik lainnya Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah Semoga diberkahkan segalanya dan dibahagiakan hidupnya Baik di dunia maupun di akhirat kelak oleh Allah SWT Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinasta'ainu ala umri dunia waddin Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad Asyadu Allah ilaha illallah Kisah Malaikat Jibril takjub ketika bertemu Bidadari Surga Bidadari Surga adalah wanita yang diciptakan Allah secara langsung Dengan keindahan bentuk dan sifat paling sempurna Kisah Malaikat Jibril yang takjub melihat Bidadari Surga Layak kita jadikan hikmah dan pelajaran berharga Allah SWT memperlihatkan salah satu ciptaannya kepada Malaikat Jibril Kisah ini bersumber dari hadis Nabi Dan diceritakan Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri Dalam kitab Al-Mawais Al-Usfuriya Untuk diketahui Bidadari Surga adalah wanita yang diciptakan Allah secara langsung Tidak melalui proses kelahiran dan belum pernah ada di dunia sebelumnya Mereka diciptakan dengan keindahan bentuk dan sifat paling sempurna Diriwayatkan dari Abdus Somad bin Al-Hisan bahwa ia berkata Aku berada di dekat Sufyan al-Sawri r.a mendengarkan hadis darinya Pada suatu hari aku berada di masjid Kemudian aku sholat maghrib bersamanya Setelah selesai sholat ia masuk ke dalam rumah Beberapa saat kemudian ia keluar dari rumahnya Sambil membawa roti dan anggur kering sekepal tangan Kemudian aku menemuinya untuk berkata kepadanya Semoga Allah merahmatimu Alangkah baiknya kalau anda membaur dengan orang-orang Mereka yang di kalangan atas dan bawah Dan mereka yang kaya ataupun yang miskin akan mendatangimu Kemudian mereka mendengarkan hadis darimu dan membawa ilmu hadis tersebut Sufyan menjawab Bagaimanakah menurutmu tentang Mansur Ia adalah imam yang adil dan terpercaya Jawabku Bagaimana menurutmu tentang Ibrahim Al-Nakhoy Ia adalah salah satu imam dari para imam orang-orang muslim Bagaimana menurutmu tentang Al-Qamah dan Abdullah bin Mas'ud Mereka termasuk sahabat-sahabat unggulan Rasulullah s.a.w. Sufyan berkata Aku menerima riwayat dari Ibrahim Al-Nakhoy Dari Al-Qamah dan Abdullah bin Mas'ud Bahwa ia berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Sesungguhnya ketika Allah menciptakan surga aden Dia memanggil Jibril s.a.w. Allah berkata kepadanya Pergilah dan lihatlah apa yang telah aku ciptakan Untuk para hamba dan kekasihku Jibril pun pergi dan mengelilingi surga aden tersebut Kemudian muncullah satu bidadari dari salah satu pondokan surga Bidadari itu tersenyum kepada Jibril Kemudian surga aden menjadi begitu terang Karena sinar gigi senyumnya Kemudian Jibril menjatuhkan diri bersujud dan mengira Kalau sinar terang itu berasal dari Allah Setelah itu bidadari itu memanggilnya Wahai Aminallah angkatlah kepalamu Jibril pun bangun dari sujud dan melihatnya Maha suci Allah yang telah menciptakanmu Kata Jibril Bidadari itu berkata Wahai Aminallah apakah anda tahu untuk siapa aku ini diciptakan Tidak saya tidak tahu jawab Jibril Bidadari itu berkata Sesungguhnya Allah menciptakanku untuk orang-orang yang lebih memilih keridoan Allah Daripada hawa nafsunya Dari kisah ini terdapat hikmah tentang balasan bagi para pencari rido Allah Orang yang mencari rido Allah Ia akan mendapatkan surga dengan segala kenikmatan di dalamnya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang bagaimana bangunan surga Beliau menjawab Bangunan surga itu tersusun dari batu bata perak dan emas Lumpurnya adalah misik sangat harum Tanahnya adalah zafaran Batu kerikilnya adalah intan mutiara dan yakut Allah SWT telah menjanjikan bidadari surga Sebagai kenikmatan bagi setiap hambanya yang bertakwa dan beriman Dan bidadari diciptakan tanpa celah Tidak ada bandingannya jika bersanding dengan perempuan-perempuan di dunia Karena bidadari surga tidak memiliki masa yang memudarkan kecantikannya Sebagaimana firman Allah SWT Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan celita Quran Surat Ar-Rahman ayat 70 Dalam syair-syair Ibnu Qayyim Al-Jawziyah dikatakan Sang bidadari membatasi pandangannya kepada kekasihnya karena ketampanan Lirikan mata yang tertunduk adalah lirikan mata para bidadari Ataukah sang bidadari membatasi pandangan sang kekasih karena cantiknya sang bidadari Dalam hal lirikan mata yang tunduk adalah lirikan mata sang kekasih Pertama, perempuan yang suci Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 25 Bidadari surga ini digambarkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 25 Adalah perempuan yang tidak mengalami menstruasi, tidak nifas, buang air kecil, buang air besar, tidak meludah, tidak keluar ingus, dan tidak keluar kotoran wanita dunia lainnya Selain itu hatinya suci dari ahlak buruk Lisannya dijaga dari kata-kata kotor Cintanya suci karena hanya tertarik pada suaminya Demikian pula pakaiannya suci dari najis dan kotoran Kedua, cantik lahir batin Quran Surat Ar-Rahman ayat 70 Dalam Surat Ar-Rahman ayat 70 Allah berfirman bahwa di surga terdapat bidadari yang baik Baik ahlaknya lagi cantik parasnya Terkumpul kecantikan lahir dan batin pada bidadari surga itu Ketiga, dipinggit dalam rumah Quran Surat Ar-Rahman ayat 72 Sementara dalam Surat Ar-Rahman ayat 72 dikatakan Bahwa rumah para bidadari surga itu terbuat dari butiara Bidadari-bidadari surga yang kulitnya putih bersih itu Menyiapkan diri untuk suami mereka Mereka pun hanya keluar untuk berjalan-jalan di kebun dan taman surga Seperti para putri raja Keempat, menundukkan pandangannya Quran Surat Ar-Rahman ayat 56-58 Bidadari surga digambarkan dalam Surat Ar-Rahman ayat 56-58 Mereka menundukkan pandangan dan hanya terpusat pada suaminya Mereka tidak memandang pria lain Serta tidak tertarik pada selain suaminya Selain itu mereka juga menjaga untuk tidak keluar rumah Mengembar aurat pada pria lain selain suami mereka Kelima, berbadan indah dan sebaya Quran Surat An-Naba ayat 31-33 Bidadari surga berdasarkan Surat An-Naba ayat 31-33 Digambarkan perumpamaan mereka berbadan indah Dan diciptakan dengan umur sebaya Pada puncak usia kematangan sekira 33 tahun Mereka adalah gadis-gadis yang diciptakan selalu perawan Yang sama umurnya dan tidak pernah tua Keenam, belum pernah ada sebelumnya Quran Surat Al-Waqiyah ayat 35-37 Dalam Surat Al-Waqiyah ayat 35-37 Allah berfirman bahwa bidadari surga adalah wanita yang diciptakan secara langsung Tidak melalui proses kelahiran dan belum pernah ada di dunia sebelumnya Selain itu para bidadari di surga itu diciptakan dengan bentuk dan sifat yang paling sempurna Dan tidak dapat binasa Ketujuh, kecantikan yang sempurna dan mata berbinar Quran Surat Ad-Dukan ayat 51-54 Dalam Surat Ad-Dukan ayat 51-54 Bidadari surga digambarkan sebagai wanita yang jelita Dengan kecantikan yang sempurna luar biasa Mereka memiliki mata yang jeli dan berbinar Kedelapan Belum pernah disentuh Quran Surat Ar-Rahman ayat 56 Fakta bahwa mereka perawan karena para bidadari surga ini belum pernah dinikahi dan disentuh oleh manusia Sebelum penghuni surga yang menjadi suami mereka dalam Surat Ar-Rahman ayat 56 Kesembilan Menjaga kehormatan diri Quran Surat As-Sofat ayat 48 dan 49 Para bidadari surga adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya Tidak memandang lelaki kecuali suami mereka Bidadari yang tidak liar pandangannya dan jeli matanya Ibarat mutiara yang tersimpan Bermata indah, lebar dan berbidar Ini semua termaktub dalam Surat As-Sofat ayat 48-49 Namun keagungan penciptaan para bidadari tak legas menghilangkan kecumburuannya Pada perempuan soleha yang ada di dunia Rasulullah mengungkapkan Bahwa perempuan soleha yang ada di dunia Lebih istimewa daripada bidadari Karena sholatnya, syaub, dan ibadah pada Allah Ta'ala Kita sebagai manusia yang harus beristikomah Melawan ajakan-ajakan setan Menjadikan jiwa lebih mulia Melahirkan generasi-generasi yang kelak menjadi penduduk surga Amin Demikianlah kisah islami bidadari surga pada kesempatan ini Simak terus channel ini untuk kisah islami menarik lainnya Terima kasih para sahabat bidadari surga yang dirahmati Allah Semoga diberkahkan segalanya dan dibahagiakan hidupnya Baik di dunia maupun di akhirat kelak oleh Allah Ta'ala Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gambaran penduduk surga dan orang terakhir yang memasukinya Setelah menceritakan tentang penciptaan bidadari surga Maka pada kesempatan ini kami akan mengisahkan tentang gambaran penduduk surga Dan orang terakhir yang memasukinya Penduduk surga terdiri dari 120 barisan 80 barisan adalah barisan umat Nabi Muhammad Dan 40 barisan adalah barisan umat-umat yang lain Dalam perspektif islam surga adalah tempat bagi hamba-hamba soleh Sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan ketika di dunia Meski termasuk perkara gaib Umat muslim wajib meyakini dan mempercayainya Lantas seperti apa kehidupan penduduk ahli surga? Berikut keterangan dari lisan Nabi Muhammad SAW Diketengahkan dalam kitab Al-Mawais Al-Usfuryah Karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri Ada seorang laki-laki dari golongan ahli kitab Mendatangi Rasulullah SAW dan berkata Wahai Abu Al-Qasim Apakah penduduk surga itu makan dan juga minum? Rasulullah menjawab Iya mereka makan dan juga minum Laki-laki itu berkata Demi Allah yang diriku berada di dalam kekuasaannya Sesungguhnya salah satu dari penduduk surga Diberikan kekuatan seratus kali Kekuatan laki-laki dalam makan, minum, jima dan syahwat Ia melanjutkan Orang yang makan dan minum pastinya ia butuh buang air Padahal surga itu bersih, tidak ada kotoran Rasulullah SAW menjawab Buang air besar penduduk surga itu adalah dengan cara mengeluarkan cairan Yang keluar dari kulit mereka seperti cairan misik Sesungguhnya penduduk surga terdiri dari 120 barisan 80 barisan adalah barisan umatku Dan 40 barisan adalah barisan umat-umat yang lain Jawab Rasulullah SAW Ada yang mengatakan panjang setiap barisan adalah jarak antara arah timur dan arah barat Sedangkan lebarnya adalah selebar dunia Rasulullah SAW berkata Sesungguhnya Allah akan berkata kepada para penduduk surga Hai penduduk surga Mereka menjawab Kami patuh dengan perintahmu Apakah kalian ridho? Tanya Allah Bagaimana kami tidak ridho Sedangkan engkau telah memberikan kami apa yang tidak engkau berikan kepada mahluk lain Kata penduduk surga Allah berkata Aku akan memberi kalian sesuatu yang lebih utama daripada itu semua Aku menghalalkan keridoanku untuk kalian semua Sehingga aku tidak akan murka terhadap kalian selamanya Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya Akan ada seruan ketika para penduduk surga memasuki surga Tiba waktunya bagi kalian untuk hidup dan tidak akan pernah mati selamanya Sehat dan tidak akan pernah sakit selamanya Muda dan tidak akan pernah tua atau pikun selamanya Dan merasakan kenikmatan yang tidak akan pernah merasakan kesulitan selamanya Hal itu sebagaimana dalam firman Allah SWT Yang artinya Dan diserukan kepada mereka Itulah surga yang diwariskan kepada kalian Sebagai balasan dari apa yang dahulu kalian kerjakan Quran Surat Al-A'raf ayat 43 Allah berkata Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh Sesuatu yang belum pernah mata lihat Telinga dengar Dan tersirat dalam hati manusia Dalam Al-Quran disebutkan Setiap yang bernyawa akan merasakan mati Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan kesempurnaan balasanmu Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Sungguh dia memperoleh kemenangan Hidup dunia adalah kesenangan dan memperdaya Quran Surat Ali Ibron Ayat 185 Di dalam surga terdapat sebuah pohon Yang andaikan seorang pengendara berjalan melewati tempat bayang-bayang tenduhan pohon itu Selama 100 tahun Discaya ia tidak akan selesai melewatinya Dalam surat Al-Waqi'ah Allah berfirman Dan daungan yang terbentang luas Dan air yang tercurah Dan buah-buahan yang banyak Yang tidak berhenti berbuah Dan tidak terlarang mengambilnya Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk Sesungguhnya kami menciptakan mereka Bidadari-bidadari dengan langsung Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan Penuh cinta lagi sebaya umurnya Quran Surat Al-Waqi'ah Ayat 30-37 Demikianlah kisah islami Bidadari Surga pada kesempatan ini Simak terus channel ini untuk kisah islami menarik lainnya Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah Semoga diberkahkan segalanya dan dibahagiakan hidupnya Baik di dunia maupun di akhirat kelak oleh Allah SWT Amin ya mujibat sa'ilin Wa akhiran wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinasta'ainu ala umri dunia wad-din Allahumma salli wa sallim wabarika'ala Sayyidina wa maulana Muhammad Ashadu Allah ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah Amma ba'adu Kisah Malaikat Jibril takjub ketika bertemu Bidadari Surga Bidadari Surga adalah wanita yang diciptakan Allah secara langsung Dengan keindahan bentuk dan sifat paling sempurna Kisah Malaikat Jibril yang takjub melihat Bidadari Surga Layak kita jadikan hikmah dan pelajaran berharga Allah Azza wa Jalla memperlihatkan Diriwayatkan dari Abdus Somad bin Al-Hisan Bahwa ia berkata Aku berada di dekat Sufyan As-Sawri r.a Mendengarkan hadis darinya Pada suatu hari aku berada di masjid Kemudian aku sholat maghrib bersamanya Setelah selesai sholat Ia masuk ke dalam berumah Beberapa saat kemudian ia keluar dari rumahnya Sambil membawa roti dan anggur kering sekepal tangan Kemudian aku menemuinya untuk berkata kepadanya Semoga Allah merahmatimu Alangkah baiknya kalau anda membaur dengan orang-orang Mereka yang di kalangan atas dan bawah Dan mereka yang kaya ataupun yang miskin akan mendatangimu Kemudian mereka mendengarkan hadis darimu Dan membawa ilmu hadis tersebut Sufyan menjawab Bagaimanakah menurutmu tentang Mansur? Ia adalah imam yang adil dan terpercaya Jawabku Bagaimana menurutmu tentang Ibrahim Al-Nakhoy? Ia adalah salah satu imam dari para imam orang-orang muslim Bagaimana menurutmu tentang Al-Qamah dan Abdullah bin Mas'ud? Mereka termasuk sahabat-sahabat unggulan Rasulullah SAW Sufyan berkata Aku menerima riwayat dari Ibrahim Al-Nakhoy Dari Al-Qamah dan Abdullah bin Mas'ud Bahwa ia berkata Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya ketika Allah menciptakan surga aden Dia memanggil Jibril AS Allah berkata kepadanya Pergilah dan lihatlah apa yang telah aku ciptakan Untuk para hamba dan kekasihku Jibril pun pergi dan mengelilingi surga aden tersebut Kemudian muncullah satu bidadari dari salah satu pondokan surga Bidadari itu tersenyum kepada Jibril Kemudian surga aden menjadi begitu terang Karena sinar gigi senyumnya Kemudian Jibril menjatuhkan diri bersujud dan mengira Kalau sinar terang itu berasal dari Allah Setelah itu bidadari itu memanggilnya Wahai Aminallah Angkatlah kepalamu Jibril pun bangun dari sujud dan melihatnya Maha suci Allah yang telah menciptakanmu Kata Jibril Bidadari itu berkata Wahai Aminallah Apakah Anda tahu untuk siapa aku ini diciptakan Tidak Saya tidak tahu Jawab Jibril Bidadari itu berkata Sesungguhnya Allah menciptakanku untuk orang-orang yang lebih memilih keriduan Allah Daripada hawa nafsunya Dari kisah ini terdapat hikmah tentang balasan bagi para pencari ridha Allah Orang yang mencari ridha Allah Ia akan mendapatkan surga dengan segala kenikmatan di dalamnya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang bagaimana bangunan surga Beliau menjawab Bangunan surga itu tersusun dari batu bata perak dan emas Lumpurnya adalah misik sangat harum Tanahnya adalah zafaran Batu kerikilnya adalah intan mutiara dan yakut Allah SWT telah menjanjikan bidadari surga Sebagai kenikmatan bagi setiap hambanya yang bertakwa dan beriman Dan bidadari diciptakan tanpa celah Tidak ada bandingannya jika bersanding dengan perempuan-perempuan di dunia Karena bidadari surga tidak memiliki masa yang memudarkan kecantikannya Sebagaimana firman Allah SWT Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan celita Quran Surat Ar-Rahman ayat 70 Dalam syair-syair Ibnu Qayyim Al-Jawziyah dikatakan Sang bidadari membatasi pandangannya kepada kekasihnya karena ketampanan Lirikan mata yang tertunduk adalah lirikan mata para bidadari Ataukah sang bidadari membatasi pandangan sang kekasih karena cantiknya sang bidadari Dalam hal lirikan mata yang tunduk adalah lirikan mata sang kekasih Pertama, perempuan yang suci Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 25 Bidadari surga ini digambarkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 25 Adalah perempuan yang tidak mengalami menstruasi, tidak nifas, buang air kecil, buang air besar, tidak meludah, tidak keluar ingus, dan tidak keluar kotoran wanita dunia lainnya Selain itu hatinya suci dari ahlak buruk Lisannya dijaga dari kata-kata kotor Cintanya suci karena hanya tertarik pada suaminya Demikian pula pakaiannya suci dari najis dan kotoran Kedua, cantik lahir batin Quran Surat Ar-Rahman ayat 70 Dalam Surat Ar-Rahman ayat 70 Allah berfirman bahwa di surga terdapat bidadari yang baik Baik ahlaknya lagi cantik parasnya Terkumpul kecantikan lahir dan batin pada bidadari surga itu Ketiga, dipinggit dalam rumah Quran Surat Ar-Rahman ayat 72 Sementara dalam Surat Ar-Rahman ayat 72 dikatakan Bahwa rumah para bidadari surga itu terbuat dari butiara Bidadari-bidadari surga yang kulitnya putih bersih itu Menyiapkan diri untuk suami mereka Mereka pun hanya keluar untuk berjalan-jalan di kebun dan taman surga Seperti para putri raja Keempat, menundukkan pandangannya Quran Surat Ar-Rahman ayat 56 sampai 58 Bidadari surga digambarkan dalam Surat Ar-Rahman ayat 56 sampai 58 Mereka menundukkan pandangan dan hanya terpusat pada suaminya Mereka tidak memandang pria lain serta tidak tertarik pada selain suaminya Selain itu mereka juga menjaga untuk tidak keluar rumah mengembar aurat pada pria lain selain suami mereka Kelima, berbadan indah dan sebaya Quran Surat An-Naba ayat 31 sampai 33 Bidadari surga berdasarkan Surat An-Naba ayat 31 sampai 33 Digambarkan perumpamaan mereka berbadan indah Dan diciptakan dengan umur sebaya pada puncak usia kematangan sekira 33 tahun Mereka adalah gadis-gadis yang diciptakan selalu perawan Yang sama umurnya dan tidak pernah tua Keenam, belum pernah ada sebelumnya Quran Surat Al-Waqiyah ayat 35 sampai 37 Dalam Surat Al-Waqiyah ayat 35 sampai 37 Allah berfirman bahwa bidadari surga adalah wanita yang diciptakan secara langsung Tidak melalui proses kelahiran dan belum pernah ada di dunia sebelumnya Selain itu para bidadari di surga itu diciptakan dengan bentuk dan sifat yang paling sempurna dan tidak dapat binasa Ketujuh, kecantikan yang sempurna dan mata berbinar Quran Surat Ad-Dukan ayat 51 sampai 54 Dalam Surat Ad-Dukan ayat 51 sampai 54 Bidadari surga digambarkan sebagai wanita yang jelita dengan kecantikan yang sempurna luar biasa Mereka memiliki mata yang jeli dan berbinar Kedelapan, belum pernah disentuh Quran Surat Ar-Rahman ayat 56 Fakta bahwa mereka perawan karena para bidadari surga ini belum pernah dinikahi dan disentuh oleh manusia Sebelum penghuni surga yang menjadi suami mereka dalam Surat Ar-Rahman ayat 56 Kesembilan, menjaga kehormatan diri Quran Surat As-Sofat ayat 48 dan 49 Para bidadari surga adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya Tidak memandang lelaki kecuali suami mereka Bidadari yang tidak liar pandangannya dan jeli matanya ibarat mutiara yang tersimpan Bermata indah, lebar dan berbidar Ini semua termaktub dalam Surat As-Sofat ayat 48 sampai 49 Namun, keagungan penciptaan para bidadari tak lekas menghilangkan kecumburuannya pada perempuan soleha yang ada di dunia Rasulullah mengungkapkan bahwa perempuan soleha yang ada di dunia lebih istimewa daripada bidadari Karena sholatnya, syaub, dan ibadah pada Allah Ta'ala Kita sebagai manusia yang harus beristikomah melawan ajakan-ajakan setan Menjadikan jiwa lebih mulia Melahirkan generasi-generasi yang kelak menjadi penduduk surga Amin ya Rabbala Alamin Demikianlah kisah islami bidadari surga pada kesempatan ini Simak terus channel ini untuk kisah islami menarik lainnya Terima kasih para sahabat bidadari surga yang dirahmati Allah Semoga diberkahkan segalanya dan dibahagiakan hidupnya Baik di dunia maupun di akhirat kelak oleh Allah SWT Amin ya Mujibasa Ailid Wa akhiron wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'ainu ala umri dunia waddin Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad Asyihadu Allah ilaha illallah Wa asyihadu anna Muhammadu Rasulullah Amma ba'du Gambaran penduduk surga dan orang terakhir yang memasukinya Setelah menceritakan tentang penciptaan beda dari surga Maka pada kesempatan ini kami akan mengisahkan Tentang gambaran penduduk surga dan orang terakhir yang memasukinya Penduduk surga terdiri dari 120 barisan 80 barisan adalah barisan umat Nabi Muhammad Dan 40 barisan adalah barisan umat-umat yang lain Dalam perspektif Islam Surga adalah tempat bagi hamba-hamba soleh Sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan ketika di dunia Meski termasuk perkara gaib Umat muslim wajib meyakini dan mempercayainya Lantas seperti apa kehidupan penduduk ahli surga Berikut keterangan dari lisan Nabi Muhammad SAW Diketengahkan dalam kitab Al-Mawais Al-Usfuryah Karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri Ada seorang laki-laki dari golongan ahli kitab Mendatangi Rasulullah SAW dan berkata Wahai Abu Al-Qasim Apakah penduduk surga itu makan dan juga minum? Rasulullah menjawab Iya mereka makan dan juga minum Laki-laki itu berkata Demi Allah yang diriku berada di dalam kekuasaannya Sesungguhnya salah satu dari penduduk surga Diberikan kekuatan seratus kali Kekuatan laki-laki dalam makan, minum, jimak, dan syahwat Ia melanjutkan Orang yang makan dan minum pastinya ia butuh buang air Padahal surga itu bersih, tidak ada kotoran Rasulullah SAW menjawab Buang air besar penduduk surga itu adalah dengan cara mengeluarkan cairan Yang keluar dari kulit mereka seperti cairan misik Sesungguhnya penduduk surga terdiri dari 120 barisan 80 barisan adalah barisan umatku Dan 40 barisan adalah barisan umat-umat yang lain Jawab Rasulullah SAW Ada yang mengatakan panjang setiap barisan adalah jarak antara arah timur dan arah barat Sedangkan lebarnya adalah selebar dunia Rasulullah SAW berkata Sesungguhnya Allah akan berkata kepada para penduduk surga Hai penduduk surga Mereka menjawab Kami patuh dengan perintahmu Apakah kalian ridho? Tanya Allah Bagaimana kami tidak ridho Sedangkan engkau telah memberikan kami apa yang tidak engkau berikan kepada mahluk lain Kata penduduk surga Allah berkata Aku akan memberi kalian sesuatu yang lebih utama daripada itu semua Aku menghalalkan keridoanku untuk kalian semua Sehingga aku tidak akan murka terhadap kalian selamanya Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya Akan ada seruan ketika para penduduk surga memasuki surga Tiba waktunya bagi kalian untuk hidup dan tidak akan pernah mati selamanya Sehat dan tidak akan pernah sakit selamanya Muda dan tidak akan pernah tua atau pikun selamanya Dan merasakan kenikmatan yang tidak akan pernah merasakan kesulitan selamanya Hal itu sebagaimana dalam firman Allah SWT Yang artinya Dan diserukan kepada mereka Itulah surga yang diwariskan kepada kalian Sebagai balasan dari apa yang dahulu kalian kerjakan Quran Surat Al-A'raf ayat 43 Allah berkata Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh Sesuatu yang belum pernah mata lihat Telinga dengar Dan tersirat dalam hati manusia Dalam Al-Quran disebutkan Setiap yang bernyawa akan merasakan mati Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan kesempurnaan balasanmu Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Sungguh dia memperoleh kemenangan Hidup dunia adalah kesenangan dan memperdaya Quran Surat Ali Ibron ayat 185 Di dalam surga terdapat sebuah pohon Yang andaikan seorang pengendara berjalan melewati tempat bayang-bayang tenduhan pohon itu Selama 100 tahun Niscaya ia tidak akan selesai melewatinya Dalam surat Al-Waqi'ah Allah berfirman Dan daungan yang terbentang luas Dan air yang tercurah Dan buah-buahan yang banyak Yang tidak berhenti berbuah Dan tidak terlarang mengambilnya Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk Sesungguhnya kami menciptakan mereka Bidadari-bidadari dengan langsung Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan Penuh cinta lagi sebaya umurnya Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 30-37 Demikianlah kisah islami Bidadari Surga pada kesempatan ini Simak terus channel ini untuk kisah islami menarik lainnya Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah Semoga diberkahkan segalanya dan dibahagiakan hidupnya Baik di dunia maupun di akhirat kelak Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kisah Malaikat Jibril takjub ketika bertemu Bidadari Surga Bidadari Surga adalah wanita yang diciptakan Allah secara langsung Dengan keindahan bentuk dan sifat paling sempurna Kisah Malaikat Jibril yang takjub melihat Bidadari Surga Layak kita jadikan hikmah dan pelajaran berharga Allah Azza wa Jalla memperlihatkan salah satu ciptaannya kepada Malaikat Jibril Kisah ini bersumber dari hadis Nabi Dan diceritakan Sheikh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri Dalam kitab Al-Mawais Al-Usfuriya Untuk diketahui Bidadari Surga adalah wanita yang diciptakan Allah secara langsung Tidak melalui proses kelahiran dan belum pernah ada di dunia sebelumnya Mereka diciptakan dengan keindahan bentuk dan sifat paling sempurna Diriwayatkan dari Abdus Somad bin Al-Hisan bahwa ia berkata Aku berada di dekat Sufyan Al-Sawri r.a mendengarkan hadis darinya Pada suatu hari aku berada di masjid Kemudian aku sholat maghrib bersamanya Setelah selesai sholat ia masuk ke dalam berumah Beberapa saat kemudian ia keluar dari rumahnya Sambil membawa roti dan anggur kering sekepal tangan Kemudian aku menemuinya untuk berkata kepadanya Semoga Allah merahmatimu Alangkah baiknya kalau anda membaur dengan orang-orang Mereka yang di kalangan atas dan bawah Dan mereka yang kaya ataupun yang miskin akan mendatangimu Kemudian mereka mendengarkan hadis darimu Dan membawa ilmu hadis tersebut Sufyan menjawab Bagaimanakah menurutmu tentang Mansur? Ia adalah imam yang adil dan terpercaya Jawabku Bagaimana menurutmu tentang Ibrahim Al-Nakhoy? Ia adalah salah satu imam dari para imam orang-orang muslim Bagaimana menurutmu tentang Al-Qamah dan Abdullah bin Mas'ud? Mereka termasuk sahabat-sahabat unggulan Rasulullah SAW Sufyan berkata Aku menerima riwayat dari Ibrahim Al-Nakhoy Dari Al-Qamah dan Abdullah bin Mas'ud Bahwa ia berkata Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya ketika Allah menciptakan surga Aden Dia memanggil Jibril AS Allah berkata kepadanya Pergilah dan lihatlah apa yang telah aku ciptakan Untuk para hamba dan kekasihku Jibril pun pergi dan mengelilingi surga Aden tersebut Kemudian muncullah satu bidadari dari salah satu pondokan surga Bidadari itu tersenyum kepada Jibril Kemudian surga Aden menjadi begitu terang Karena sinar gigi senyumnya Kemudian Jibril menjatuhkan diri bersujud dan mengira Kalau sinar terang itu berasal dari Allah Setelah itu bidadari itu memanggilnya Wahai Aminallah, angkatlah kepalamu Jibril pun bangun dari sujud dan melihatnya Maha suci Allah yang telah menciptakanmu Kata Jibril Bidadari itu berkata Wahai Aminallah, apakah anda tahu untuk siapa aku ini diciptakan? Tidak, saya tidak tahu jawab Jibril Bidadari itu berkata Sesungguhnya Allah menciptakanku untuk orang-orang yang lebih memiliki riduhan Allah Daripada hawa nafsunya Dari kisah ini terdapat hikmah tentang balasan bagi para pencari ridha Allah Orang yang mencari ridha Allah Ia akan mendapatkan surga dengan segala kenikmatan di dalamnya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang bagaimana bangunan surga Beliau menjawab Bangunan surga itu tersusun dari batu bata perak dan emas Lumpurnya adalah misik sangat harum Tanahnya adalah zafaran Batu kerikilnya adalah intan mutiara dan yakut Allah SWT telah menjanjikan bidadari surga sebagai kenikmatan bagi setiap hambanya yang bertakwa dan beriman Dan bidadari diciptakan tanpa celah Tidak ada bandingannya jika bersanding dengan perempuan-perempuan di dunia Karena bidadari surga tidak memiliki masa yang memudarkan kecantikannya Sebagaimana firman Allah SWT Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan celita Quran Surat Ar-Rahman ayat 70 Dalam syair-syair Ibnu Qayyim Al-Jawziyah dikatakan Sang bidadari membatasi pandangannya kepada kekasihnya karena ketampanan Lirikan mata yang tertunduk adalah lirikan mata para bidadari Ataukah sang bidadari membatasi pandangan sang kekasih karena cantiknya sang bidadari Dalam hal lirikan mata yang tunduk adalah lirikan mata sang kekasih Pertama, perempuan yang suci Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 25 Bidadari surga ini digambarkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 25 Adalah perempuan yang tidak mengalami menstruasi, tidak nifas, buang air kecil, buang air besar, tidak meludah, tidak keluar ingus, dan tidak keluar kotoran wanita dunia lainnya Selain itu hatinya suci dari ahlak buruk Lisannya dijaga dari kata-kata kotor Cintanya suci karena hanya tertarik pada suaminya Demikian pula pakaiannya suci dari najis dan kotoran Kedua, cantik lahir batin Quran Surat Ar-Rahman ayat 70 Dalam Surat Ar-Rahman ayat 70 Allah berfirman bahwa di surga terdapat bidadari yang baik Baik ahlaknya lagi cantik parasnya Terkumpul kecantikan lahir dan batin pada bidadari surga itu Ketiga, dipinggit dalam rumah Quran Surat Ar-Rahman ayat 72 Sementara dalam Surat Ar-Rahman ayat 72 dikatakan Bahwa rumah para bidadari surga itu terbuat dari butiara Bidadari-bidadari surga yang kulitnya putih bersih itu Menyiapkan diri untuk suami mereka Mereka pun hanya keluar untuk berjalan-jalan di kebun dan taman surga Seperti para putri raja Keempat, menundukkan pandangannya Quran Surat Ar-Rahman ayat 56 sampai 58 Bidadari surga digambarkan dalam Surat Ar-Rahman ayat 56 sampai 58 Mereka menundukkan pandangan dan hanya terpusat pada suaminya Mereka tidak memandang pria lain serta tidak tertarik pada selain suaminya Selain itu mereka juga menjaga untuk tidak keluar rumah mengembar aurat pada pria lain selain suami mereka Kelima, berbadan indah dan sebaya Quran Surat An-Naba ayat 31 sampai 33 Bidadari surga berdasarkan Surat An-Naba ayat 31 sampai 33 Digambarkan perumpamaan mereka berbadan indah Dan diciptakan dengan umur sebaya pada puncak usia kematangan sekira 33 tahun Mereka adalah gadis-gadis yang diciptakan selalu perawan Yang sama umurnya dan tidak pernah tua Keenam, belum pernah ada sebelumnya Quran Surat Al-Waqiyah ayat 35 sampai 37 Dalam Surat Al-Waqiyah ayat 35 sampai 37 Allah berfirman bahwa bidadari surga adalah wanita yang diciptakan secara langsung Tidak melalui proses kelahiran dan belum pernah ada di dunia sebelumnya Selain itu para bidadari di surga itu diciptakan dengan bentuk dan sifat yang paling sempurna dan tidak dapat binasa Ketujuh, kecantikan yang sempurna dan mata berbinar Quran Surat Ad-Dukan ayat 51 sampai 54 Dalam Surat Ad-Dukan ayat 51 sampai 54 Bidadari surga digambarkan sebagai wanita yang jelita dengan kecantikan yang sempurna luar biasa Mereka memiliki mata yang jeli dan berbinar Kedelapan, belum pernah disentuh Quran Surat Ar-Rahman ayat 56 Fakta bahwa mereka perawan karena para bidadari surga ini belum pernah dinikahi dan disentuh oleh manusia Sebelum penghuni surga yang menjadi suami mereka dalam Surat Ar-Rahman ayat 56 Kesembilan, menjaga kehormatan diri Quran Surat As-Sofat ayat 48 dan 49 Para bidadari surga adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya Tidak memandang lelaki kecuali suami mereka Bidadari yang tidak liar pandangannya dan jeli matanya ibarat mutiara yang tersimpan Bermata indah, lebar dan berbidar Ini semua termaktub dalam Surat As-Sofat ayat 48 sampai 49 Namun, keagungan penciptaan para bidadari tak lekas menghilangkan kecumburuannya pada perempuan soleha yang ada di dunia Rasulullah mengungkapkan bahwa perempuan soleha yang ada di dunia lebih istimewa daripada bidadari Karena sholatnya, syauh, dan ibadah pada Allah Ta'ala Kita sebagai manusia yang harus beristikomah melawan ajakan-ajakan setan Menjadikan jiwa lebih mulia Melahirkan generasi-generasi yang kelak menjadi penduduk surga Amin ya Rabbala Alamin Demikianlah kisah islami bidadari surga pada kesempatan ini Simak terus channel ini untuk kisah islami menarik lainnya Terima kasih para sahabat bidadari surga yang dirahmati Allah Semoga diberkahkan segalanya dan dibahagiakan hidupnya Baik di dunia maupun di akhirat kelak oleh Allah SWT Amin ya Mujibasa Ailid Wa akhiron wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihina sta'ainu ala umri dunia waddin Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad Asyihadu Allah ilaha illallah Wa asyihadu anna Muhammadu Rasulullah Amma ba'du Gambaran penduduk surga dan orang terakhir yang memasukinya Setelah menceritakan tentang penciptaan bidadari surga Maka pada kesempatan ini kami akan mengisahkan Tentang gambaran penduduk surga dan orang terakhir yang memasukinya Penduduk surga terdiri dari 120 barisan 80 barisan adalah barisan umat nabi Muhammad dan 40 barisan adalah barisan umat-umat yang lain Dalam perspektif Islam surga adalah tempat bagi hamba-hamba soleh sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan ketika di dunia Meski termasuk perkara gaib Umat muslim wajib meyakini dan mempercayainya Lantas seperti apa kehidupan penduduk ahli surga Berikut keterangan dari lisan nabi Muhammad SAW Diketengahkan dalam kitab Al-Mawais Al-Usfuryah Karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri Ada seorang laki-laki dari golongan ahli kitab Mendatangi Rasulullah SAW dan berkata Wahai Abu Al-Qasim Apakah penduduk surga itu makan dan juga minum? Rasulullah menjawab Iya mereka makan dan juga minum Laki-laki itu berkata Demi Allah yang diriku berada di dalam kekuasaannya Sesungguhnya salah satu dari penduduk surga diberikan kekuatan seratus kali Kekuatan laki-laki dalam makan, minum, jima dan syahwat Ia melanjutkan Orang yang makan dan minum pastinya ia butuh buang air Padahal surga itu bersih tidak ada kotoran Rasulullah SAW menjawab Buang air besar penduduk surga itu adalah dengan cara mengeluarkan cairan Yang keluar dari kulit mereka seperti cairan misik Sesungguhnya penduduk surga terdiri dari 120 barisan 80 barisan adalah barisan umatku Dan 40 barisan adalah barisan umat-umat yang lain Jawab Rasulullah SAW Ada yang mengatakan panjang setiap barisan adalah jarak antara arah timur dan arah barat Sedangkan lebarnya adalah selebar dunia Rasulullah SAW berkata Sesungguhnya Allah akan berkata kepada para penduduk surga Hai penduduk surga Mereka menjawab Kami patuh dengan perintahmu Apakah kalian ridho? Tanya Allah Bagaimana kami tidak ridho Sedangkan engkau telah memberikan kami apa yang tidak engkau berikan kepada mahluk lain Kata penduduk surga Allah berkata Aku akan memberi kalian sesuatu yang lebih utama daripada itu semua Aku menghalalkan keridoanku untuk kalian semua Sehingga aku tidak akan murka terhadap kalian selamanya Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya Akan ada seruan ketika para penduduk surga memasuki surga Tiba waktunya bagi kalian untuk hidup dan tidak akan pernah mati selamanya Sehat dan tidak akan pernah sakit selamanya Muda dan tidak akan pernah tua atau pikun selamanya Dan merasakan kenikmatan yang tidak akan pernah merasakan kesulitan selamanya Hal itu sebagaimana dalam firman Allah SWT Yang artinya Dan diserukan kepada mereka Itulah surga yang diwariskan kepada kalian Sebagai balasan dari apa yang dahulu kalian kerjakan Quran Surat Al-A'raf ayat 43 Allah berkata Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh Sesuatu yang belum pernah mata lihat Telinga dengar dan tersirat dalam hati manusia Dalam Al-Quran disebutkan Setiap yang berjawa akan merasakan mati Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan kesempurnaan balasanmu Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Sungguh dia memperoleh kemenangan Hidup dunia adalah kesenangan dan memperdaya Quran Surat Ali Ibron ayat 185 Di dalam surga terdapat sebuah pohon Yang andaikan seorang pengendara berjalan melewati tempat bayang-bayang tenduhan pohon itu Selama 100 tahun Discaya ia tidak akan selesai melewatinya Dalam surat Al-Waqi'ah Allah berfirman Dan daungan yang terbentang luas Dan air yang tercurah Dan buah-buahan yang banyak Yang tidak berhenti berbuah Dan tidak terlarang mengambilnya Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk Sesungguhnya kami menciptakan mereka Bidadari-bidadari dengan langsung Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan Penuh cinta lagi sebaya umurnya Quran Surat Al-Waqi'ah Ayat 30-37 Demikianlah kisah islami Bidadari surga pada kesempatan ini Simak terus channel ini Untuk kisah islami menarik lainnya Terima kasih para sahabat Bidadari surga yang dirahmati Allah Semoga diberkahkan segalanya Dan dibahagiakan hidupnya Baik di dunia maupun di akhirat kelak Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya mujibat sa'ilin Wa akhirun Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Kisah Malaika Jibril takjub ketika bertemu Bidadari surga Bidadari surga adalah wanita yang diciptakan Allah secara langsung Dengan keindahan bentuk dan sifat paling sempurna Kisah Malaika Jibril yang takjub melihat Bidadari surga Layak kita jadikan hikmah dan pelajaran berharga Allah Azza wa Jalla memperlihatkan salah satu ciptaannya kepada Malaika Jibril Kisah ini bersumber dari hadis nabi Dan diceritakan Sheikh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri Dalam kitab Al-Mawais Al-Usfuriya Untuk diketahui Bidadari surga adalah wanita yang diciptakan Allah secara langsung Tidak melalui proses kelahiran Dan belum pernah ada di dunia sebelumnya Mereka diciptakan dengan keindahan bentuk dan sifat paling sempurna Diriwayatkan dari Abdus Somad bin Al-Hisan Bahwa ia berkata Aku berada di dekat Sufyan Al-Sawri R.A. Mendengarkan hadis darinya Pada suatu hari aku berada di masjid Kemudian aku sholat maghrib bersamanya Setelah selesai sholat Ia masuk ke dalam berumah Beberapa saat kemudian Ia keluar dari rumahnya Sambil membawa roti dan anggur kering Sekepal tangan Kemudian aku menemuinya Untuk berkata kepadanya Semoga Allah merahmatimu Alangkah baiknya Kalau Anda membaur dengan orang-orang Mereka yang di kalangan atas dan bawah Dan mereka yang kaya Ataupun yang miskin Akan mendatangimu Kemudian mereka mendengarkan hadis darimu Dan membawa ilmu hadis tersebut Sufyan menjawab Bagaimanakah menurutmu tentang Mansur Ia adalah imam yang adil dan terpercaya Jawabku Bagaimanakah menurutmu tentang Ibrahim Al-Nakhoy Ia adalah salah satu imam dari para imam orang-orang muslim Bagaimanakah menurutmu tentang Al-Qamah Dan Abdullah bin Mas'ud Mereka termasuk sahabat-sahabat unggulan Rasulullah SAW Sufyan berkata Aku menerima riwayat dari Ibrahim Al-Nakhoy Dari Al-Qamah dan Abdullah bin Mas'ud Bahwa ia berkata Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya ketika Allah menciptakan surga Aden Dia memanggil Jibril AS Allah berkata kepadanya Pergilah dan lihatlah apa yang telah aku ciptakan Untuk para hamba dan kekasihku Jibril pun pergi dan mengelilingi surga Aden tersebut Kemudian muncullah satu bidadari Dari salah satu pondokan surga Bidadari itu tersenyum kepada Jibril Kemudian surga Aden menjadi begitu terang Karena sinar gigi senyumnya Kemudian Jibril menjatuhkan diri bersujud dan mengira Kalau sinar terang itu berasal dari Allah Setelah itu bidadari itu memanggilnya Wahai Aminallah angkatlah kepalamu Jibril pun bangun dari sujud dan melihatnya Maha suci Allah yang telah menciptakanmu Kata Jibril Bidadari itu berkata Wahai Aminallah apakah anda tahu untuk siapa aku ini diciptakan Tidak saya tidak tahu jawab Jibril Bidadari itu berkata Sesungguhnya Allah menciptakanku untuk orang-orang yang lebih memilih keridoan Allah daripada hawa nafsunya Dari kisah ini terdapat hikmah tentang balasan bagi para pencari rido Allah Orang yang mencari rido Allah Ia akan mendapatkan surga dengan segala kenikmatan di dalamnya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang bagaimana bangunan surga Beliau menjawab bangunan surga itu tersusun dari batu bata perak dan emas Lumpurnya adalah misik sangat harum Tanahnya adalah zafaran Batu kerikilnya adalah intan mutiara dan yakut Allah SWT telah menjanjikan Bidadari surga Sebagai kenikmatan bagi setiap hambanya yang bertakwa dan beriman Dan Bidadari diciptakan tanpa celah Tiada bandingannya jika bersanding dengan perempuan-perempuan di dunia Karena Bidadari surga tidak memiliki masa yang memudarkan kecantikannya Sebagaimana firman Allah SWT Di dalam surga-surga itu ada Bidadari-Bidadari yang baik-baik dan celita Quran Surat Ar-Rahman ayat 70 Dalam syair-syair Ibnu Qayyim Al-Jawziyah dikatakan Sang Bidadari membatasi pandangannya kepada kekasihnya karena ketampanan Lirikan mata yang tertunduk adalah lirikan mata para Bidadari Ataukah Sang Bidadari membatasi pandangan Sang Kekasih karena cantiknya Sang Bidadari Dalam hal lirikan mata yang tunduk adalah lirikan mata Sang Kekasih Pertama, perempuan yang suci Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 25 Bidadari surga ini digambarkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 25 Adalah perempuan yang tidak mengalami menstruasi, tidak nifas, buang air kecil, buang air besar, tidak meludah, tidak keluar ingus dan tidak keluar kotoran wanita dunia lainnya Selain itu hatinya suci dari ahlak buruk Lisannya dijaga dari kata-kata kotor Cintanya suci karena hanya tertarik pada suaminya Demikian pula pakaiannya suci dari najis dan kotoran Kedua, cantik lahir batin Quran Surat Ar-Rahman ayat 70 Dalam Surat Ar-Rahman ayat 70 Allah berfirman bahwa di surga terdapat bidadari yang baik Baik ahlaknya lagi cantik parasnya Terkumpul kecantikan lahir dan batin pada bidadari surga itu Ketiga, dipinggit dalam rumah Quran Surat Ar-Rahman ayat 72 Sementara dalam Surat Ar-Rahman ayat 72 dikatakan Bahwa rumah para bidadari surga itu terbuat dari butiara Bidadari-bidadari surga yang kulitnya putih bersih itu Menyiapkan diri untuk suami mereka Mereka pun hanya keluar untuk berjalan-jalan di kebun dan taman surga Seperti para putri raja Keempat, menundukkan pandangannya Quran Surat Ar-Rahman ayat 56-58 Bidadari surga digambarkan dalam Surat Ar-Rahman ayat 56-58 Mereka menundukkan pandangan dan hanya terpusat pada suaminya Mereka tidak memandang pria lain Serta tidak tertarik pada selain suaminya Selain itu mereka juga menjaga untuk tidak keluar rumah Mengembar aurat pada pria lain selain suami mereka Kelima, berbadan indah dan sebaya Quran Surat An-Naba ayat 31-33 Bidadari surga berdasarkan Surat An-Naba ayat 31-33 Digambarkan perumpamaan mereka berbadan indah Dan diciptakan dengan umur sebaya Pada puncak usia kematangan sekira 33 tahun Mereka adalah gadis-gadis yang diciptakan selalu perawan Yang sama umurnya dan tidak pernah tua Keenam, belum pernah ada sebelumnya Quran Surat Al-Waqiyah ayat 35-37 Dalam Surat Al-Waqiyah ayat 35-37 Allah berfirman bahwa bidadari surga adalah wanita yang diciptakan secara langsung Tidak melalui proses kelahiran dan belum pernah ada di dunia sebelumnya Selain itu para bidadari di surga itu diciptakan dengan bentuk dan sifat yang paling sempurna Dan tidak dapat binasa Ketujuh, kecantikan yang sempurna dan mata berbinar Quran Surat Ad-Dukan ayat 51-54 Dalam Surat Ad-Dukan ayat 51-54 Bidadari surga digambarkan sebagai wanita yang jelita Dengan kecantikan yang sempurna luar biasa Mereka memiliki mata yang jeli dan berbinar Kedelapan, belum pernah disentuh Quran Surat Ar-Rahman ayat 56 Fakta bahwa mereka perawan karena para bidadari surga ini belum pernah dinikahi dan disentuh oleh manusia Sebelum penghuni surga yang menjadi suami mereka dalam Surat Ar-Rahman ayat 56 Kesembilan, menjaga kehormatan diri Quran Surat As-Sofat ayat 48 dan 49 Para bidadari surga adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya Tidak memandang lelaki kecuali suami mereka Bidadari yang tidak liar pandangannya dan jeli matanya Ibarat mutiara yang tersimpan Bermata indah, lebar dan berbinar Ini semua termaktub dalam Surat As-Sofat ayat 48-49 Namun, keagungan penciptaan para bidadari tak legas Menghilangkan kecumburuannya pada perempuan soleha yang ada di dunia Rasulullah mengungkapkan Bahwa perempuan soleha yang ada di dunia Lebih istimewa daripada bidadari Karena sholatnya, syauh, dan ibadah pada Allah Ta'ala Kita sebagai manusia yang harus beristikomah Melawan ajakan-ajakan setan Menjadikan jiwa lebih mulia Melahirkan generasi-generasi yang kelak menjadi penduduk surga Demikianlah kisah islami bidadari surga pada kesempatan ini Simak terus channel ini untuk kisah islami menarik lainnya Terima kasih para sahabat bidadari surga yang dirahmati Allah Semoga diberkahkan segalanya dan dibahagiakan hidupnya Baik di dunia maupun di akhirat kelak oleh Allah SWT Amin Wa akhirat Wa bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa bihina sta'ainu ala umri dunia wa ad-din Allahumma salli wa sallim wa barik a'ala Sayyidina wa maulana Muhammad Ashihadu Allah ilaha illallah Gambaran penduduk surga dan orang terakhir yang memasukinya Setelah menceritakan tentang penciptaan beda dari surga Maka pada kesempatan ini kami akan mengisahkan Tentang gambaran penduduk surga dan orang terakhir yang memasukinya Penduduk surga terdiri dari 120 barisan 80 barisan adalah barisan umat Nabi Muhammad Dan 40 barisan adalah barisan umat-umat yang lain Dalam perspektif Islam Surga adalah tempat bagi hamba-hamba soleh Sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan ketika di dunia Meski termasuk perkara gaib Umat muslim wajib meyakini dan mempercayainya Lantas seperti apa kehidupan penduduk ahli surga? Berikut keterangan dari lisan Nabi Muhammad SAW Diketengahkan dalam kitab Al-Mawais Al-Usfuryah Karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Ada seorang laki-laki dari golongan ahli kitab Mendatangi Rasulullah SAW dan berkata Wahai Abu Al-Qasim Apakah penduduk surga itu makan dan juga minum? Rasulullah menjawab Iya, mereka makan dan juga minum Laki-laki itu berkata Demi Allah yang diriku berada di dalam kekuasaannya Sesungguhnya salah satu dari penduduk surga diberikan kekuatan seratus kali Kekuatan laki-laki dalam makan, minum, jima dan syahwat Ia melanjutkan Orang yang makan dan minum pastinya ia butuh buang air Padahal surga itu bersih, tidak ada kotoran Rasulullah SAW menjawab Buang air besar penduduk surga itu adalah dengan cara mengeluarkan cairan Yang keluar dari kulit mereka seperti cairan misik Sesungguhnya penduduk surga terdiri dari seratus dua puluh barisan Delapan puluh barisan adalah barisan umatku Dan empat puluh barisan adalah barisan umat-umat yang lain Jawab Rasulullah SAW Ada yang mengatakan panjang setiap barisan adalah jarak antara arah timur dan arah barat Sedangkan lebarnya adalah selebar dunia Rasulullah SAW berkata Sesungguhnya Allah akan berkata kepada para penduduk surga Hai penduduk surga Mereka menjawab Kami patuh dengan perintahmu Apakah kalian ridho? Tanya Allah Bagaimana kami tidak ridho Sedangkan engkau telah memberikan kami apa yang tidak engkau berikan kepada makhluk lain Kata penduduk surga Allah berkata Aku akan memberi kalian sesuatu yang lebih utama daripada itu semua Aku menghalalkan keridoanku untuk kalian semua Sehingga aku tidak akan murka terhadap kalian selamanya Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya Akan ada seruan ketika para penduduk surga memasuki surga Tiba waktunya bagi kalian untuk hidup dan tidak akan pernah mati selamanya Sehat dan tidak akan pernah sakit selamanya Muda dan tidak akan pernah tua atau pikun selamanya Dan merasakan kenikmatan yang tidak akan pernah merasakan kesulitan selamanya Hal itu sebagaimana dalam firman Allah SWT Yang artinya Dan diserukan kepada mereka Itulah surga yang diwariskan kepada kalian Sebagai malasan dari apa yang dahulu kalian kerjakan Quran Surat Al-A'raf ayat 43 Allah berkata Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh Sesuatu yang belum pernah mata lihat, telinga dengar, dan tersirat dalam hati manusia Dalam Al-Quran disebutkan Setiap yang bernyawa akan merasakan mati Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan kesempurnaan balasanmu Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Sungguh dia memperoleh kemenangan Hidup dunia adalah kesenangan dan memperdaya Quran Surat Ali Ibron ayat 185 Di dalam surga terdapat sebuah pohon Yang andaikan seorang pengendara berjalan melewati tempat bayang-bayang tenduhan pohon itu Selama seratus tahun Discaya ia tidak akan selesai melewatinya Dalam surat Al-Waqi'ah Allah berfirman Dan daungan yang terbentang luas Dan air yang tercurah Dan buah-buahan yang banyak Yang tidak berhenti berbuah Dan tidak terlarang mengambilnya Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk Sesungguhnya kami menciptakan mereka Bidadari-bidadari dengan langsung Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan Penuh cinta lagi sebaya umurnya Quran Surat Al-Waqi'ah Ayat 30-37 Demikianlah kisah islami Bidadari Surga pada kesempatan ini Simak terus channel ini untuk kisah islami menarik lainnya Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah Semoga diberkahkan segalanya dan dibahagiakan hidupnya Baik di dunia maupun di akhirat kelak oleh Allah SWT Amin ya mujibat sa'ilin Wa akhiran wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinasta'ayinu ala umri dunia waddin Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad Kisah Malaikat Jibril takjub ketika bertemu Bidadari Surga Bidadari Surga adalah wanita yang diciptakan Allah secara langsung Dengan keindahan bentuk dan sifat paling sempurna Kisah Malaikat Jibril yang takjub melihat Bidadari Surga Layak kita jadikan hikmah dan pelajaran berharga Allah Azza wa Jalla memperlihatkan salah satu ciptaannya Kepada Malaikat Jibril Kisah ini bersumber dari hadis Nabi Dan diceritakan Sheikh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri Dalam kitab Al-Mawais Al-Usfuriya Untuk diketahui Bidadari Surga adalah wanita yang diciptakan Allah secara langsung Tidak melalui proses kelahiran dan belum pernah ada di dunia sebelumnya Mereka diciptakan dengan keindahan bentuk dan sifat paling sempurna Diriwayatkan dari Abdus Somad bin Al-Hisan bahwa ia berkata Aku berada di dekat Sufyan As-Sawri r.a mendengarkan hadis darinya Pada suatu hari aku berada di masjid Kemudian aku sholat maghrib bersamanya Setelah selesai sholat ia masuk ke dalam berumah Beberapa saat kemudian ia keluar dari rumahnya Sambil membawa roti dan anggur kering sekepal tangan Kemudian aku menemuinya untuk berkata kepadanya Semoga Allah merahmatimu Alangkah baiknya kalau anda membaur dengan orang-orang Mereka yang di kalangan atas dan bawah Dan mereka yang kaya ataupun yang miskin akan mendatangimu Kemudian mereka mendengarkan hadis darimu Dan membawa ilmu hadis tersebut Sufyan menjawab Bagaimanakah menurutmu tentang Mansur Ia adalah imam yang adil dan terpercaya Jawabku Bagaimana menurutmu tentang Ibrahim Al-Nakhoy Ia adalah salah satu imam dari para imam orang-orang muslim Bagaimana menurutmu tentang Al-Qamah dan Abdullah bin Mas'ud Mereka termasuk sahabat-sahabat unggulan Rasulullah s.a.w. Sufyan berkata Aku menerima riwayat dari Ibrahim Al-Nakhoy Dari Al-Qamah dan Abdullah bin Mas'ud Bahwa ia berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Sesungguhnya ketika Allah menciptakan surga aden Dia memanggil Jibril alaihi salam Allah berkata kepadanya Pergilah dan lihatlah apa yang telah aku ciptakan Untuk para hamba dan kekasihku Jibril pun pergi dan mengelilingi surga aden tersebut Kemudian muncullah satu bidadari dari salah satu pondokan surga Bidadari itu tersenyum kepada Jibril Kemudian surga aden menjadi begitu terang Karena sinar gigi senyumnya Kemudian Jibril menjatuhkan diri bersujud dan mengira Kalau sinar terang itu berasal dari Allah Setelah itu bidadari itu memanggilnya Wahai Aminallah angkatlah kepalamu Jibril pun bangun dari sujud dan melihatnya Maha suci Allah yang telah menciptakanmu Kata Jibril Bidadari itu berkata Wahai Aminallah apakah anda tahu untuk siapa aku ini diciptakan Tidak saya tidak tahu jawab Jibril Bidadari itu berkata Sesungguhnya Allah menciptakanku untuk orang-orang yang lebih memiliki riduan Allah Daripada hawa nafsunya Dari kisah ini terdapat hikmah tentang balasan bagi para pencari ridu Allah Orang yang mencari ridu Allah Ia akan mendapatkan surga dengan segala kenikmatan di dalamnya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang bagaimana bangunan surga Beliau menjawab bangunan surga itu tersusun dari batu bata perak dan emas Lumpurnya adalah misik sangat harum Tanahnya adalah zafaran Batu kerikilnya adalah intan mutiara dan yakut Allah SWT telah menjanjikan bidadari surga Sebagai kenikmatan bagi setiap hambanya yang bertakwa dan beriman Dan bidadari diciptakan tanpa celah Tiada bandingannya jika bersanding dengan perempuan-perempuan di dunia Karena bidadari surga tidak memiliki masa yang memudarkan kecantikannya Sebagaimana firman Allah SWT Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita Quran Surat Ar-Rahman ayat 70 Dalam syair-syair Ibnu Qayyim Al-Jawziyah dikatakan Sang bidadari membatasi pandangannya kepada kekasihnya karena ketampanan Lirikan mata yang tertunduk adalah lirikan mata para bidadari Ataukah sang bidadari membatasi pandangan sang kekasih karena cantiknya sang bidadari Dalam hal lirikan mata yang tunduk adalah lirikan mata sang kekasih Pertama, perempuan yang suci Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 25 Bidadari surga ini digambarkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 25 Adalah perempuan yang tidak mengalami menstruasi, tidak nifas, buang air kecil, buang air besar, tidak meludah, tidak keluar ingus, dan tidak keluar kotoran wanita dunia lainnya Selain itu hatinya suci dari ahlak buruk Lisannya dijaga dari kata-kata kotor Cintanya suci karena hanya tertarik pada suaminya Demikian pula pakaiannya suci dari najis dan kotoran Kedua, cantik lahir batin Quran Surat Ar-Rahman ayat 70 Dalam Surat Ar-Rahman ayat 70 Allah berfirman bahwa di surga terdapat bidadari yang baik Baik ahlaknya lagi cantik parasnya Terkumpul kecantikan lahir dan batin pada bidadari surga itu Ketiga, dipinggit dalam rumah Quran Surat Ar-Rahman ayat 72 Sementara dalam Surat Ar-Rahman ayat 72 dikatakan Bahwa rumah para bidadari surga itu terbuat dari butiara Bidadari-bidadari surga yang kulitnya putih bersih itu Menyiapkan diri untuk suami mereka Mereka pun hanya keluar untuk berjalan-jalan di kebun dan taman surga Seperti para putri raja Keempat, menundukkan pandangannya Quran Surat Ar-Rahman ayat 56-58 Bidadari surga digambarkan dalam Surat Ar-Rahman ayat 56-58 Mereka menundukkan pandangan dan hanya terpusat pada suaminya Mereka tidak memandang pria lain Serta tidak tertarik pada selain suaminya Selain itu mereka juga menjaga untuk tidak keluar rumah Mengembar aurat pada pria lain selain suami mereka Kelima, berbadan indah dan sebaya Quran Surat An-Naba ayat 31-33 Bidadari surga berdasarkan Surat An-Naba ayat 31-33 Digambarkan perumpamaan mereka berbadan indah Dan diciptakan dengan umur sebaya Pada puncak usia kematangan sekira 33 tahun Mereka adalah gadis-gadis yang diciptakan selalu perawan Yang sama umurnya dan tidak pernah tua Keenam, belum pernah ada sebelumnya Quran Surat Al-Waqiyah ayat 35-37 Dalam Surat Al-Waqiyah ayat 35-37 Allah berfirman bahwa bidadari surga adalah wanita yang diciptakan secara langsung Tidak melalui proses kelahiran dan belum pernah ada di dunia sebelumnya Selain itu para bidadari di surga itu diciptakan dengan bentuk dan sifat yang paling sempurna Dan tidak dapat binasa Ketujuh, kecantikan yang sempurna dan mata berbinar Quran Surat Ad-Dukan ayat 51-54 Dalam Surat Ad-Dukan ayat 51-54 Bidadari surga digambarkan sebagai wanita yang jelita Dengan kecantikan yang sempurna luar biasa Mereka memiliki mata yang jeli dan berbinar Kedelapan, belum pernah disentuh Quran Surat Ar-Rahman ayat 56 Fakta bahwa mereka perawan karena para bidadari surga ini belum pernah dinikahi dan disentuh oleh manusia Sebelum penghuni surga yang menjadi suami mereka dalam Surat Ar-Rahman ayat 56 Kesembilan, menjaga kehormatan diri Quran Surat As-Sofat ayat 48 dan 49 Para bidadari surga adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya Tidak memandang lelaki kecuali suami mereka Bidadari yang tidak liar pandangannya dan jeli matanya Ibarat mutiara yang tersimpan Bermata indah, lebar dan berbidar Ini semua termaktub dalam Surat As-Sofat ayat 48-49 Namun, keagungan penciptaan para bidadari tak legas Menghilangkan kecumburuannya pada perempuan soleha yang ada di dunia Rasulullah mengungkapkan Bahwa perempuan soleha yang ada di dunia Lebih istimewa daripada bidadari Karena sholatnya, syaub, dan ibadah pada Allah Ta'ala Kita sebagai manusia yang harus beristikomah Melawan ajakan-ajakan setan Menjadikan jiwa lebih mulia Melahirkan generasi-generasi yang kelak menjadi penduduk surga Demikianlah kisah islami bidadari surga pada kesempatan ini Simak terus channel ini untuk kisah islami menarik lainnya Terima kasih para sahabat bidadari surga yang dirahmati Allah Semoga diberkahkan segalanya dan dibahagiakan hidupnya Baik di dunia maupun di akhirat kelak oleh Allah SWT Amin Wa akhirat Wa bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa bihina sta'ainu ala umri dunia wa ad-din Allahumma salli wa sallim wa barik a'ala Sayyidina wa maulana Muhammad Ashihadu Allah ilaha illallah Gambaran penduduk surga dan orang terakhir yang memasukinya Setelah menceritakan tentang penciptaan beda dari surga Maka pada kesempatan ini kami akan mengisahkan Tentang gambaran penduduk surga dan orang terakhir yang memasukinya Penduduk surga terdiri dari 120 barisan 80 barisan adalah barisan umat Nabi Muhammad Dan 40 barisan adalah barisan umat-umat yang lain Dalam perspektif Islam Surga adalah tempat bagi hamba-hamba soleh Sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan ketika di dunia Meski termasuk perkara gaib Umat muslim wajib meyakini dan mempercayainya Lantas seperti apa kehidupan penduduk ahli surga? Berikut keterangan dari lisan Nabi Muhammad SAW Diketengahkan dalam kitab Al-Mawais Ada seorang laki-laki dari golongan ahli kitab Mendatangi Rasulullah SAW dan berkata Wahai Abu Al-Qasim Apakah penduduk surga itu makan dan juga minum? Rasulullah menjawab Iya mereka makan dan juga minum Laki-laki itu berkata Demi Allah yang diriku berada di dalam kekuasaannya Sesungguhnya salah satu dari penduduk surga Diberikan kekuatan seratus kali Kekuatan laki-laki dalam makan, minum, jima dan syahwat Ia melanjutkan Orang yang makan dan minum pastinya ia butuh buang air Padahal surga itu bersih tidak ada kotoran Rasulullah SAW menjawab Buang air besar penduduk surga itu adalah dengan cara mengeluarkan cairan Yang keluar dari kulit mereka seperti cairan misik Sesungguhnya penduduk surga terdiri dari seratus dua puluh barisan Delapan puluh barisan adalah barisan umatku Dan empat puluh barisan adalah barisan umat-umat yang lain Jawab Rasulullah SAW Ada yang mengatakan panjang setiap barisan adalah jarak antara arah timur dan arah barat Sedangkan lebarnya adalah selebar dunia Rasulullah SAW berkata Sesungguhnya Allah akan berkata kepada para penduduk surga Hai penduduk surga Mereka menjawab Kami patuh dengan perintahmu Apakah kalian ridho? Tanya Allah Bagaimana kami tidak ridho Sedangkan engkau telah memberikan kami apa yang tidak engkau berikan kepada mahluk lain Kata penduduk surga Allah berkata Aku akan memberi kalian sesuatu yang lebih utama daripada itu semua Aku menghalalkan keridoanku untuk kalian semua Sehingga aku tidak akan murka terhadap kalian selamanya Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya Akan ada seruan ketika para penduduk surga memasuki surga Tiba waktunya bagi kalian untuk hidup dan tidak akan pernah mati selamanya Sehat dan tidak akan pernah sakit selamanya Muda dan tidak akan pernah tua atau pikun selamanya Dan merasakan kenikmatan yang tidak akan pernah merasakan kesulitan selamanya Hal itu sebagaimana dalam firman Allah SWT Yang artinya Dan diserukan kepada mereka Itulah surga yang diwariskan kepada kalian Sebagai malasan dari apa yang dahulu kalian kerjakan Quran Surat Al-A'raf Ayat 43 Allah berkata Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh Sesuatu yang belum pernah mata lihat Telinga dengar dan tersirat dalam hati manusia Dalam Al-Quran disebutkan Setiap yang bernyawa akan merasakan mati Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan kesempurnaan balasanmu Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Sungguh dia memperoleh kemenangan Hidup dunia adalah kesenangan dan memperdaya Quran Surat Ali Ibron Ayat 185 Di dalam surga terdapat sebuah pohon Yang andaikan seorang pengendara berjalan melewati tempat bayang-bayang tenduhan pohon itu Selama 100 tahun Discaya ia tidak akan selesai melewatinya Dalam surat Al-Waqi'ah Allah berfirman Dan daungan yang terbentang luas Dan air yang tercurah Dan buah-buahan yang banyak Yang tidak berhenti berbuah Dan tidak terlarang mengambilnya Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk Sesungguhnya kami menciptakan mereka Bidadari-bidadari dengan langsung Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan Penuh cinta lagi sebaya umurnya Quran Surat Al-Waqi'ah Ayat 30-37 Demikianlah kisah islami Bidadari Surga pada kesempatan ini Simak terus channel ini untuk kisah islami menarik lainnya Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah Semoga diberkahkan segalanya dan dibahagiakan hidupnya Baik di dunia maupun di akhirat kelak oleh Allah SWT Amin ya mujibat sa'ilin Wa akhirun wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kisah Malaikat Jibril takjub ketika bertemu Bidadari Surga Bidadari Surga adalah wanita yang diciptakan Allah secara langsung Dengan keindahan bentuk dan sifat paling sempurna Kisah Malaikat Jibril yang takjub melihat Bidadari Surga Layak kita jadikan hikmah dan pelajaran berharga Allah SWT memperlihatkan salah satu ciptaannya kepada Malaikat Jibril Kisah ini bersumber dari hadis Nabi Dan diceritakan Sheikh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri Dalam kitab Al-Mawais Al-Usfuriya Untuk diketahui Bidadari Surga adalah wanita yang diciptakan Allah secara langsung Tidak melalui proses kelahiran dan belum pernah ada di dunia sebelumnya Mereka diciptakan dengan keindahan bentuk dan sifat paling sempurna Diriwayatkan dari Abdus Somad bin Al-Hisan bahwa ia berkata Aku berada di dekat Sufyan As-Sawri r.a Mendengarkan hadis darinya Pada suatu hari aku berada di masjid Kemudian aku sholat maghrib bersamanya Setelah selesai sholat Ia masuk ke dalam rumah Beberapa saat kemudian ia keluar dari rumahnya Sambil membawa roti dan anggur kering sekepal tangan Kemudian aku menemuinya untuk berkata kepadanya Semoga Allah merahmatimu Alangkah baiknya kalau anda membaur dengan orang-orang Mereka yang di kalangan atas dan bawah Dan mereka yang kaya ataupun yang miskin akan mendatangimu Kemudian mereka mendengarkan hadis darimu dan membawa ilmu hadis tersebut Sufyan menjawab Bagaimanakah menurutmu tentang Mansur Ia adalah imam yang adil dan terpercaya Jawabku Bagaimana menurutmu tentang Ibrahim Al-Nakhoy Ia adalah salah satu imam dari para imam orang-orang muslim Bagaimanakah menurutmu tentang Al-Qamah dan Abdullah bin Mas'ud Mereka termasuk sahabat-sahabat unggulan Rasulullah SAW Sufyan berkata Aku menerima riwayat dari Ibrahim Al-Nakhoy Dari Al-Qamah dan Abdullah bin Mas'ud Bahwa ia berkata Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya ketika Allah menciptakan surga aden Dia memanggil Jibril AS Allah berkata kepadanya Pergilah dan lihatlah apa yang telah aku ciptakan Untuk para hamba dan kekasihku Jibril pun pergi dan mengelilingi surga aden tersebut Kemudian muncullah satu bidadari dari salah satu pondokan surga Bidadari itu tersenyum kepada Jibril Kemudian surga aden menjadi begitu terang Karena sinar gigi senyumnya Kemudian Jibril menjatuhkan diri bersujud dan mengira Kalau sinar terang itu berasal dari Allah Setelah itu bidadari itu memanggilnya Wahai Aminallah Angkatlah kepalamu Jibril pun bangun dari sujud dan melihatnya Maha suci Allah yang telah menciptakanmu Kata Jibril Bidadari itu berkata Wahai Aminallah Apakah Anda tahu untuk siapa aku ini diciptakan Tidak Saya tidak tahu Jawab Jibril Bidadari itu berkata Sesungguhnya Allah menciptakanku Untuk orang-orang yang lebih memiliki riduhan Allah Daripada hawa nafsunya Dari kisah ini terdapat hikmah tentang balasan Bagi para pencari ridho Allah Orang yang mencari ridho Allah Ia akan mendapatkan surga dengan segala kenikmatan di dalamnya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang bagaimana bangunan surga Beliau menjawab Bangunan surga itu tersusun dari batu bata perak dan emas Lumpurnya adalah misik sangat harum Tanahnya adalah zafaran Batu kerikilnya adalah intan mutiara dan yakut Allah SWT telah menjanjikan bidadari surga Sebagai kenikmatan bagi setiap hambanya yang bertakwa dan beriman Dan bidadari diciptakan tanpa celah Tidak ada bandingannya jika bersanding dengan perempuan-perempuan di dunia Karena bidadari surga tidak memiliki masa yang memudarkan kecantikannya Sebagaimana firman Allah SWT Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita Quran Surat Ar-Rahman ayat 70 Dalam syair syair Ibnu Qayyim Al-Jawziyah dikatakan Sang bidadari membatasi pandangannya kepada kekasihnya karena ketampanan Lirikan mata yang tertunduk adalah lirikan mata para bidadari Ataukah sang bidadari membatasi pandangan sang kekasih karena cantiknya sang bidadari Dalam hal lirikan mata yang tunduk adalah lirikan mata sang kekasih Pertama, perempuan yang suci Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 25 Bidadari surga ini digambarkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 25 Adalah perempuan yang tidak mengalami menstruasi Tidak nifas, buang air kecil, buang air besar, tidak meludah, tidak keluar ingus Dan tidak keluar kotoran wanita dunia lainnya Selain itu hatinya suci dari ahlak buruk Lisannya dijaga dari kata-kata kotor Cintanya suci karena hanya tertarik pada suaminya Demikian pula pakaiannya suci dari najis dan kotoran Kedua, cantik lahir batin Quran Surat Ar-Rahman ayat 70 Dalam Surat Ar-Rahman ayat 70 Allah berfirman bahwa di surga terdapat bidadari yang baik Baik ahlaknya lagi cantik parasnya Terkumpul kecantikan lahir dan batin pada bidadari surga itu Ketiga, dipinggit dalam rumah Quran Surat Ar-Rahman ayat 72 Sementara dalam Surat Ar-Rahman ayat 72 dikatakan Bahwa rumah para bidadari surga itu terbuah dari butiara Bidadari-bidadari surga yang kulitnya putih bersih itu Menyiapkan diri untuk suami mereka Mereka pun hanya keluar untuk berjalan-jalan di kebun dan taman surga Seperti para putri raja Keempat, menundukkan pandangannya Quran Surat Ar-Rahman ayat 56 sampai 58 Bidadari surga digambarkan dalam Surat Ar-Rahman ayat 56 sampai 58 Mereka menundukkan pandangan dan hanya terpusat pada suaminya Mereka tidak memandang pria lain serta tidak tertarik pada selain suaminya Selain itu mereka juga menjaga untuk tidak keluar rumah mengembar aurat pada pria lain selain suami mereka Kelima, berbadan indah dan sebaya Quran Surat An-Naba ayat 31 sampai 33 Bidadari surga berdasarkan Surat An-Naba ayat 31 sampai 33 Digambarkan perumpamaan mereka berbadan indah Dan diciptakan dengan umur sebaya pada puncak usia kematangan sekira 33 tahun Mereka adalah gadis-gadis yang diciptakan selalu perawan yang sama umurnya dan tidak pernah tua Keenam, belum pernah ada sebelumnya Quran Surat Al-Waqiyah ayat 35 sampai 37 Dalam Surat Al-Waqiyah ayat 35 sampai 37 Allah berfirman bahwa bidadari surga adalah wanita yang diciptakan secara langsung Tidak melalui proses kelahiran dan belum pernah ada di dunia sebelumnya Selain itu para bidadari di surga itu diciptakan dengan bentuk dan sifat yang paling sempurna dan tidak dapat binasa Ketujuh, kecantikan yang sempurna dan mata berbinar Quran Surat Ad-Dukan ayat 51 sampai 54 Dalam Surat Ad-Dukan ayat 51 sampai 54 Bidadari surga digambarkan sebagai wanita yang jelita dengan kecantikan yang sempurna luar biasa Mereka memiliki mata yang jeli dan berbinar Kedelapan, belum pernah disentuh Quran Surat Ar-Rahman ayat 56 Fakta bahwa mereka perawan karena para bidadari surga ini belum pernah dinikahi Dan disentuh oleh manusia Sebelum penghuni surga yang menjadi suami mereka dalam Surat Ar-Rahman ayat 56 Kesembilan, menjaga kehormatan diri Quran Surat As-Sofat ayat 48 dan 49 Para bidadari surga adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya Tidak memandang lelaki kecuali suami mereka Bidadari yang tidak liar pandangannya dan jeli matanya ibarat mutiara yang tersimpan Bermata indah, lebar dan berbidar Ini semua termaktub dalam Surat As-Sofat ayat 48 sampai 49 Namun, keagungan penciptaan para bidadari tak lekas menghilangkan kecumburuannya pada perempuan soleha yang ada di dunia Rasulullah mengungkapkan bahwa perempuan soleha yang ada di dunia Lebih istimewa daripada bidadari karena sholatnya, syauh, dan ibadah pada Allah Ta'ala Kita sebagai manusia yang harus beristikomah melawan ajakan-ajakan setan Menjadikan jiwa lebih mulia Melahirkan generasi-generasi yang kelak menjadi penduduk surga Amin Simak terus channel ini untuk kisah islami menarik lainnya Terima kasih para sahabat bidadari surga yang dirahmati Allah Semoga diberkahkan segalanya dan dibahagiakan hidupnya Baik di dunia maupun di akhirat kelak oleh Allah Ta'ala Amin Wa akhiron Wa bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'ainu ala umri dunia waddin Allahumma salli wa sallim wa barik a'ala Sayyidina wa maulana Muhammad Asyihadu Allah ilaha illallah Wa asyihadu anna Muhammadu Rasulullah Amma ba'du Gambaran penduduk surga dan orang terakhir yang memasukinya Setelah menceritakan tentang penciptaan bidadari surga Maka pada kesempatan ini kami akan mengisahkan Tentang gambaran penduduk surga dan orang terakhir yang memasukinya Penduduk surga terdiri dari 120 barisan 80 barisan adalah barisan umat nabi Muhammad dan 40 barisan adalah barisan umat-umat yang lain Dalam perspektif Islam surga adalah tempat bagi hamba-hamba soleh sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan ketika di dunia Meski termasuk perkara gaib umat muslim wajib meyakini dan mempercayainya Lantas seperti apa kehidupan penduduk ahli surga berikut keterangan dari lisan nabi Muhammad SAW Diketengahkan dalam kitab Al-Mawais Al-Usfuryah Karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfury Ada seorang laki-laki dari golongan ahli kitab Mendatangi Rasulullah SAW dan berkata Wahai Abu Al-Qasim Apakah penduduk surga itu makan dan juga minum? Rasulullah menjawab Iya mereka makan dan juga minum Laki-laki itu berkata Demi Allah yang diriku berada di dalam kekuasaannya Sesungguhnya salah satu dari penduduk surga diberikan kekuatan seratus kali Kekuatan laki-laki dalam makan, minum, jima dan syahwat Ia melanjutkan Orang yang makan dan minum pastinya ia butuh buang air Padahal surga itu bersih tidak ada kotoran Rasulullah SAW menjawab Buang air besar penduduk surga itu adalah dengan cara mengeluarkan cairan Yang keluar dari kulit mereka seperti cairan misik Sesungguhnya penduduk surga terdiri dari 120 barisan 80 barisan adalah barisan umatku Dan 40 barisan adalah barisan umat-umat yang lain Jawab Rasulullah SAW Ada yang mengatakan panjang setiap barisan adalah jarak antara arah timur dan arah barat Sedangkan lebarnya adalah selebar dunia Rasulullah SAW berkata Sesungguhnya Allah akan berkata kepada para penduduk surga Hai penduduk surga Mereka menjawab Kami patuh dengan perintahmu Apakah kalian ridho? Tanya Allah Bagaimana kami tidak ridho Sedangkan engkau telah memberikan kami apa yang tidak engkau berikan kepada mahluk lain Kata penduduk surga Allah berkata Aku akan memberi kalian sesuatu yang lebih utama daripada itu semua Aku menghalalkan keridoanku untuk kalian semua Sehingga aku tidak akan murka terhadap kalian selamanya Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya Akan ada seruan ketika para penduduk surga memasuki surga Tiba waktunya bagi kalian untuk hidup dan tidak akan pernah mati selamanya Sehat dan tidak akan pernah sakit selamanya Muda dan tidak akan pernah tua atau pikun selamanya Dan merasakan kenikmatan yang tidak akan pernah merasakan kesulitan selamanya Hal itu sebagaimana dalam firman Allah SWT Yang artinya Dan diserukan kepada mereka Itulah surga yang diwariskan kepada kalian Sebagai balasan dari apa yang dahulu kalian kerjakan Quran Surat Al-A'raf ayat 43 Allah berkata Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh Sesuatu yang belum pernah mata lihat Telinga dengar dan tersirat dalam hati manusia Dalam Al-Quran disebutkan Setiap yang bernyawa akan merasakan mati Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan kesempurnaan balasanmu Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Sungguh dia memperoleh kemenangan Hidup dunia adalah kesenangan dan memperdaya Quran Surat Ali Ibron ayat 185 Di dalam surga terdapat sebuah pohon Yang andaikan seorang pengendara berjalan melewati tempat bayang-bayang tenduhan pohon itu Selama 100 tahun Discaya ia tidak akan selesai melewatinya Dalam surat Al-Waqi'ah Allah berfirman Dan daungan yang terbentang luas Dan air yang tercurah Dan buah-buahan yang banyak Yang tidak berhenti berbuah Dan tidak terlarang mengambilnya Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk Sesungguhnya kami menciptakan mereka Bidadari-bidadari dengan langsung Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan Penuh cinta lagi sebaya umurnya Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 30-37 Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga pada kesempatan ini Simak terus channel ini Untuk kisah Islami menarik lainnya Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah Semoga diberkahkan segalanya Dan dibahagiakan hidupnya Baik di dunia maupun di akhirat kelak Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Malaikat Jibril takjub ketika bertemu Bidadari Surga Bidadari Surga adalah wanita yang diciptakan Allah secara langsung Dengan keindahan bentuk dan sifat paling sempurna Kisah Malaikat Jibril yang takjub melihat Bidadari Surga Layak kita jadikan hikmah dan pelajaran berharga Allah Azza wa Jalla memperlihatkan salah satu ciptaannya Kepada Malaikat Jibril Kisah ini bersumber dari hadis Nabi Dan diceritakan Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri Dalam kitab Al-Mawais Al-Usfuriya Untuk diketahui Bidadari Surga adalah wanita yang diciptakan Allah secara langsung Tidak melalui proses kelahiran Dan belum pernah ada di dunia sebelumnya Mereka diciptakan dengan keindahan bentuk dan sifat paling sempurna Diriwayatkan dari Abdus Somad bin Al-Hisan Bahwa ia berkata Aku berada di dekat Sufyan Al-Sawri R.A Mendengarkan hadis darinya Pada suatu hari aku berada di masjid Kemudian aku sholat maghrib bersamanya Setelah selesai sholat Ia masuk ke dalam berumah Beberapa saat kemudian ia keluar dari rumahnya Sambil membawa roti dan anggur kering sekepal tangan Kemudian aku menemuinya untuk berkata kepadanya Semoga Allah merahmatimu Alangkah baiknya kalau anda membaur dengan orang-orang Mereka yang di kalangan atas dan bawah Dan mereka yang kaya ataupun yang miskin akan mendatangimu Kemudian mereka mendengarkan hadis darimu Dan membawa ilmu hadis tersebut Sufyan menjawab Bagaimanakah menurutmu tentang Mansur? Ia adalah imam yang adil dan terpercaya Jawabku Bagaimana menurutmu tentang Ibrahim Al-Nakhoy? Ia adalah salah satu imam dari para imam orang-orang muslim Bagaimanakah menurutmu tentang Al-Qamah dan Abdullah bin Mas'ud? Mereka termasuk sahabat-sahabat unggulan Rasulullah SAW Sufyan berkata Aku menerima riwayat dari Ibrahim Al-Nakhoy Dari Al-Qamah dan Abdullah bin Mas'ud Bahwa ia berkata Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya ketika Allah menciptakan surga aden Dia memanggil Jibril AS Allah berkata kepadanya Pergilah dan lihatlah apa yang telah aku ciptakan Untuk para hamba dan kekasihku Jibril pun pergi dan mengelilingi surga aden tersebut Kemudian muncullah satu bidadari dari salah satu pondokan surga Bidadari itu tersenyum kepada Jibril Kemudian surga aden menjadi begitu terang Karena sinar gigi senyumnya Kemudian Jibril menjatuhkan diri bersujud dan mengira Kalau sinar terang itu berasal dari Allah Setelah itu bidadari itu memanggilnya Wahai Aminallah Angkatlah kepalamu Jibril pun bangun dari sujud dan melihatnya Maha suci Allah yang telah menciptakanmu Kata Jibril Bidadari itu berkata Wahai Aminallah Apakah Anda tahu untuk siapa aku ini diciptakan Tidak, saya tidak tahu Jawab Jibril Bidadari itu berkata Sesungguhnya Allah menciptakanku Untuk orang-orang yang lebih memilih keridoan Allah Daripada hawa nafsunya Dari kisah ini terdapat hikmah tentang balasan Bagi para pencari rido Allah Orang yang mencari rido Allah Ia akan mendapatkan surga dengan segala kenikmatan di dalamnya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang bagaimana bangunan surga Beliau menjawab Bangunan surga itu tersusun dari batu bata perak dan emas Lumpurnya adalah misik sangat harum Tanahnya adalah zafaran Batu kerikilnya adalah intan mutiara dan yakut Allah SWT telah menjanjikan Bidadari surga Sebagai kenikmatan bagi setiap hambanya yang bertakwa dan beriman Dan Bidadari diciptakan tanpa celah Tiada bandingannya jika bersanding dengan perempuan-perempuan di dunia Karena Bidadari surga tidak memiliki masa yang memudarkan kecantikannya Sebagaimana firman Allah SWT Di dalam surga-surga itu ada Bidadari-Bidadari yang baik-baik dan celita Quran Surat Ar-Rahman ayat 70 Dalam syair syair Ibnu Qayyim Al-Jawziyah dikatakan Sang Bidadari membatasi pandangannya kepada kekasihnya karena ketampanan Lirikan mata yang tertunduk adalah lirikan mata para Bidadari Ataukah Sang Bidadari membatasi pandangan Sang Kekasih karena cantiknya Sang Bidadari Dalam hal lirikan mata yang tunduk adalah lirikan mata Sang Kekasih Pertama, perempuan yang suci Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 25 Bidadari surga ini digambarkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 25 Adalah perempuan yang tidak mengalami menstruasi Tidak nifas, buang air kecil, buang air besar, tidak meludah, tidak keluar ingus Dan tidak keluar kotoran wanita dunia lainnya Selain itu hatinya suci dari ahlak buruk Lisannya dijaga dari kata-kata kotor Cintanya suci karena hanya tertarik pada suaminya Demikian pula pakaiannya suci dari najis dan kotoran Kedua, cantik lahir batin Quran Surat Ar-Rahman ayat 70 Dalam Surat Ar-Rahman ayat 70 Allah berfirman bahwa di surga terdapat Bidadari yang baik Baik ahlaknya, lagi cantik parasnya Terkumpul kecantikan lahir dan batin pada Bidadari surga itu Ketiga, dipinggit dalam rumah Quran Surat Ar-Rahman ayat 72 Sementara dalam Surat Ar-Rahman ayat 72 dikatakan Bahwa rumah para Bidadari surga itu terbuat dari butiara Bidadari-Bidadari surga yang kulitnya putih bersih itu Menyiapkan diri untuk suami mereka Mereka pun hanya keluar untuk berjalan-jalan di kebun dan taman surga Seperti para putri raja Keempat, menundukkan pandangannya Quran Surat Ar-Rahman ayat 56 sampai 58 Bidadari surga digambarkan dalam Surat Ar-Rahman ayat 56 sampai 58 Mereka menundukkan pandangan dan hanya terpusat pada suaminya Mereka tidak memandang pria lain Serta tidak tertarik pada selain suaminya Selain itu mereka juga menjaga untuk tidak keluar rumah Mengembar aurat pada pria lain selain suami mereka Kelima, berbadan indah dan sebaya Quran Surat An-Naba ayat 31 sampai 33 Bidadari surga berdasarkan Surat An-Naba ayat 31 sampai 33 Digambarkan perumpamaan mereka berbadan indah Dan diciptakan dengan umur sebaya Pada puncak usia kematangan sekira 33 tahun Mereka adalah gadis-gadis yang diciptakan selalu berawan Yang sama umurnya dan tidak pernah tua Keenam, belum pernah ada sebelumnya Quran Surat Al-Waqiyah ayat 35 sampai 37 Dalam Surat Al-Waqiyah ayat 35 sampai 37 Allah berfirman bahwa bidadari surga adalah wanita yang diciptakan secara langsung Tidak melalui proses kelahiran dan belum pernah ada di dunia sebelumnya Selain itu para bidadari di surga itu diciptakan dengan bentuk dan sifat yang paling sempurna Dan tidak dapat binasa Ketujuh, kecantikan yang sempurna dan mata berbinar Quran Surat Ad-Dukan ayat 51 sampai 54 Dalam Surat Ad-Dukan ayat 51 sampai 54 Bidadari surga digambarkan sebagai wanita yang jelita Dengan kecantikan yang sempurna luar biasa Mereka memiliki mata yang jeli dan berbinar Kedelapan, belum pernah disentuh Quran Surat Ar-Rahman ayat 56 Fakta bahwa mereka perawan karena para bidadari surga ini belum pernah dinikahi dan disentuh oleh manusia Sebelum penghuni surga yang menjadi suami mereka dalam Surat Ar-Rahman ayat 56 Kesembilan, menjaga kehormatan diri Quran Surat As-Sofat ayat 48 dan 49 Para bidadari surga adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya Tidak memandang lelaki kecuali suami mereka Bidadari yang tidak liar pandangannya dan jeli matanya Ibarat mutiara yang tersimpan Bermata indah, lebar dan berbidar Ini semua termaktub dalam Surat As-Sofat ayat 48 sampai 49 Namun, keagungan penciptaan para bidadari tak lekas Menghilangkan kecemburuannya pada perempuan soleha yang ada di dunia Rasulullah mengungkapkan Bahwa perempuan soleha yang ada di dunia Lebih istimewa daripada bidadari Karena sholatnya, syauh, dan ibadah pada Allah Ta'ala Kita sebagai manusia yang harus beristikomah melawan ajakan-ajakan setan Menjadikan jiwa lebih mulia Melahirkan generasi-generasi yang kelak menjadi penduduk surga Demikianlah kisah islami bidadari surga pada kesempatan ini Simak terus channel ini untuk kisah islami menarik lainnya Terima kasih para sahabat bidadari surga yang dirahmati Allah Semoga diberkahkan segalanya dan dibahagiakan hidupnya Baik di dunia maupun di akhirat kelak oleh Allah SWT Amin Wa akhirat Wa bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa bihina sta'ainu ala umri dunia wa ad-din Allahumma salli wa sallim wa barik a'ala Sayyidina wa maulana Muhammad Gambaran penduduk surga dan orang terakhir yang memasukinya Setelah menceritakan tentang penciptaan bidadari surga Maka pada kesempatan ini kami akan mengisahkan tentang gambaran penduduk surga Dan orang terakhir yang memasukinya Penduduk surga terdiri dari 120 barisan 80 barisan adalah barisan umat nabi Muhammad Dan 40 barisan adalah barisan umat-umat yang lain Dalam perspektif Islam Surga adalah tempat bagi hamba-hamba soleh Sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan ketika di dunia Meski termasuk perkara gaib Umat muslim wajib meyakini dan mempercayainya Lantas seperti apa kehidupan penduduk ahli surga Berikut keterangan dari lisan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Diketengahkan dalam kitab Al-Mawais Al-Usfuryah Karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri Ada seorang laki-laki dari golongan ahli kitab Mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata Wahai Abu Al-Qasim Apakah penduduk surga itu makan dan juga minum? Rasulullah menjawab Iya mereka makan dan juga minum Laki-laki itu berkata Demi Allah yang diriku berada di dalam kekuasaannya Sesungguhnya salah satu dari penduduk surga Diberikan kekuatan seratus kali Kekuatan laki-laki dalam makan, minum, jimak, dan syahwat Ia melanjutkan Orang yang makan dan minum pastinya ia butuh buang air Padahal surga itu bersih, tidak ada kotoran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab Buang air besar penduduk surga itu adalah dengan cara mengeluarkan cairan Yang keluar dari kulit mereka seperti cairan misik Sesungguhnya penduduk surga terdiri dari seratus dua puluh barisan Delapan puluh barisan adalah barisan umatku Dan empat puluh barisan adalah barisan umat-umat yang lain Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ada yang mengatakan panjang setiap barisan adalah jarak antara arah timur dan arah barat Sedangkan lebarnya adalah selebar dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Sesungguhnya Allah akan berkata kepada para penduduk surga Hai penduduk surga Mereka menjawab Kami patuh dengan perintahmu Apakah kalian ridho? Tanya Allah Bagaimana kami tidak ridho Sedangkan engkau telah memberikan kami apa yang tidak engkau berikan kepada mahluk lain Kata penduduk surga Allah berkata Aku akan memberi kalian sesuatu yang lebih utama daripada itu semua Aku menghalalkan keridoanku untuk kalian semua Sehingga aku tidak akan murka terhadap kalian selamanya Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan samdanya Akan ada seruan ketika para penduduk surga memasuki surga Tiba waktunya bagi kalian untuk hidup dan tidak akan pernah mati selamanya Sehat dan tidak akan pernah sakit selamanya Muda dan tidak akan pernah tua atau pikun selamanya Dan merasakan kenikmatan yang tidak akan pernah merasakan kesulitan selamanya Hal itu sebagaimana dalam firman Allah s.w.t Yang artinya Dan diserukan kepada mereka Itulah surga yang diwariskan kepada kalian Sebagai balasan dari apa yang dahulu kalian kerjakan Quran surat Al-A'raf ayat 43 Allah berkata Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh Sesuatu yang belum pernah mata lihat Telinga dengar dan tersirat dalam hati manusia Dalam Al-Quran disebutkan Setiap yang bernyawa akan merasakan mati Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan kesempurnaan balasanmu Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Sungguh dia memperoleh kemenangan Hidup dunia adalah kesenangan dan memperdaya Quran surat Ali Ibron ayat 185 Di dalam surga terdapat sebuah pohon Yang andaikan seorang pengendara berjalan melewati tempat bayang-bayang tenduhan pohon itu Selama 100 tahun Discaya ia tidak akan selesai melewatinya Dalam surat Al-Waqi'ah Allah berfirman Dan daungan yang terbentang luas Dan air yang tercurah Dan buah-buahan yang banyak Yang tidak berhenti berbuah Dan tidak terlarang mengambilnya Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk Sesungguhnya kami menciptakan mereka Bidadari-bidadari dengan langsung Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan Penuh cinta lagi sebaya umurnya Quran surat Al-Waqi'ah ayat 30-37 Demikianlah kisah islami Bidadari Surga pada kesempatan ini Simak terus channel ini untuk kisah islami menarik lainnya Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah Semoga diberkahkan segalanya Dan dibahagiakan hidupnya Baik di dunia maupun di akhirat kelak oleh Allah SWT Amin ya mujibat sa'ilin Wa akhiran wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'ayna wa ala umri dunia wa ad-din Allahumma salli wa salim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad Kisah Malaikat Jibril takjub ketika bertemu Bidadari Surga Bidadari Surga adalah wanita yang diciptakan Allah secara langsung Dengan keindahan bentuk dan sifat paling sempurna Kisah Malaikat Jibril yang takjub melihat Bidadari Surga Layak kita jadikan hikmah dan pelajaran berharga Allah Azza wa Jalla memperlihatkan salah satu ciptaannya Kepada Malaikat Jibril Kisah ini bersumber dari hadis Nabi Dan diceritakan Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri Dalam kitab Al-Mawais al-Usfuriya Untuk diketahui Bidadari Surga adalah wanita yang diciptakan Allah secara langsung Tidak melalui proses kelahiran dan belum pernah ada di dunia sebelumnya Mereka diciptakan dengan keindahan bentuk dan sifat paling sempurna Diriwayatkan dari Abdus Somad bin Al-Hisan bahwa ia berkata Aku berada di dekat Sufyan al-Sawri r.a Mendengarkan hadis darinya Pada suatu hari aku berada di masjid Kemudian aku sholat maghrib bersamanya Setelah selesai sholat Ia masuk ke dalam berumah Beberapa saat kemudian ia keluar dari rumahnya Sambil membawa roti dan anggur kering sekepal tangan Kemudian aku menemuinya untuk berkata kepadanya Semoga Allah merahmatimu Alangkah baiknya kalau Anda membaur dengan orang-orang Mereka yang di kalangan atas dan bawah Dan mereka yang kaya ataupun yang miskin akan mendatangimu Kemudian mereka mendengarkan hadis darimu Dan membawa ilmu hadis tersebut Sufyan menjawab Bagaimanakah menurutmu tentang Mansur Ia adalah imam yang adil dan terpercaya Jawabku Bagaimana menurutmu tentang Ibrahim al-Nakhoy Ia adalah salah satu imam dari para imam orang-orang muslim Bagaimana menurutmu tentang Al-Komah dan Abdullah bin Mas'ud Mereka termasuk sahabat-sahabat unggulan Rasulullah s.a.w. Sufyan berkata Aku menerima riwayat dari Ibrahim al-Nakhoy Dari Al-Komah dan Abdullah bin Mas'ud Bahwa ia berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Sesungguhnya ketika Allah menciptakan surga aden Dia memanggil Jibril alaihi salam Allah berkata kepadanya Pergilah dan lihatlah apa yang telah aku ciptakan Untuk para hamba dan kekasihku Jibril pun pergi dan mengelilingi surga aden tersebut Kemudian muncullah satu bidadari dari salah satu pondokan surga Bidadari itu tersenyum kepada Jibril Kemudian surga aden menjadi begitu terang Karena sinar gigi senyumnya Kemudian Jibril menjatuhkan diri bersujud dan mengira Kalau sinar terang itu berasal dari Allah Setelah itu bidadari itu memanggilnya Wahai Aminallah angkatlah kepalamu Jibril pun bangun dari sujud dan melihatnya Maha suci Allah yang telah menciptakanmu Kata Jibril Bidadari itu berkata Wahai Aminallah apakah anda tahu untuk siapa aku ini diciptakan Tidak saya tidak tahu jawab Jibril Bidadari itu berkata Sesungguhnya Allah menciptakanku untuk orang-orang yang lebih memilih keridoan Allah Daripada hawa nafsunya Dari kisah ini terdapat hikmah tentang balasan bagi para pencari rido Allah Orang yang mencari rido Allah Ia akan mendapatkan surga dengan segala kenikmatan di dalamnya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang bagaimana bangunan surga Beliau menjawab Bangunan surga itu tersusun dari batu bata perak dan emas Lumpurnya adalah bisik sangat harum Tanahnya adalah zafaran Batu kerikilnya adalah intan mutiara dan yakut Allah SWT telah menjanjikan bidadari surga Sebagai kenikmatan bagi setiap hambanya yang bertakwa dan beriman Dan bidadari diciptakan tanpa celah Tidak ada bandingannya jika bersanding dengan perempuan-perempuan di dunia Karena bidadari surga tidak memiliki masa yang memudarkan kecantikannya Sebagaimana firman Allah SWT Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan celita Quran Surat Ar-Rahman ayat 70 Dalam syair-syair Ibnu Qayyim Al-Jawziyah dikatakan Sang bidadari membatasi pandangannya kepada kekasihnya karena ketampanan Lirikan mata yang tertunduk adalah lirikan mata para bidadari Ataukah sang bidadari membatasi pandangan sang kekasih karena cantiknya sang bidadari Dalam hal lirikan mata yang tunduk adalah lirikan mata sang kekasih Pertama, perempuan yang suci Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 25 Bidadari surga ini digambarkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 25 Adalah perempuan yang tidak mengalami menstruasi Tidak nifas, buang air kecil, buang air besar, tidak meludah, tidak keluar ingus Dan tidak keluar kotoran wanita dunia lainnya Selain itu hatinya suci dari ahlak buruk Lisannya dijaga dari kata-kata kotor Cintanya suci karena hanya tertarik pada suaminya Demikian pula pakaiannya suci dari najis dan kotoran Kedua, cantik lahir batin Quran Surat Ar-Rahman ayat 70 Dalam Surat Ar-Rahman ayat 70 Allah berfirman bahwa di surga terdapat bidadari yang baik Baik ahlaknya lagi cantik parasnya Tergumpul kecantikan lahir dan batin pada bidadari surga itu Ketiga, dipinggit dalam rumah Quran Surat Ar-Rahman ayat 72 Kisah Malaikat Jibril takjub ketika bertemu Bidadari surga Bidadari surga adalah wanita yang diciptakan Allah secara langsung Dengan keindahan bentuk dan sifat paling sempurna Kisah Malaikat Jibril yang takjub melihat bidadari surga Layak kita jadikan hikmah dan pelajaran berharga Allah Azza wa Jalla memperlihatkan salah satu ciptaannya Kepada Malaikat Jibril Kisah ini bersumber dari hadis Nabi Dan diceritakan Sheikh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri Dalam kitab Al-Mawais Al-Usfuriya Untuk diketahui Bidadari surga adalah wanita yang diciptakan Allah secara langsung Tidak melalui proses kelahiran Dan belum pernah ada di dunia sebelumnya Mereka diciptakan dengan keindahan bentuk dan sifat paling sempurna Diriwayatkan dari Abdus Somad bin Al-Hisan Bahwa ia berkata Aku berada di dekat Sufyan Al-Sawri Menengarkan hadis darinya Pada suatu hari aku berada di masjid Kemudian aku sholat maghrib bersamanya Setelah selesai sholat Ia masuk ke dalam rumah Beberapa saat kemudian Ia keluar dari rumahnya Sambil membawa roti dan anggur kering sekepal tangan Kemudian aku menemuinya untuk berkata kepadanya Semoga Allah merahmatimu Alangkah baiknya kalau anda membaur dengan orang-orang Mereka yang di kalangan atas dan bawah Dan mereka yang kaya ataupun yang miskin akan mendatangimu Kemudian mereka mendengarkan hadis darimu Dan membawa ilmu hadis tersebut Sufyan menjawab Bagaimanakah menurutmu tentang Mansur? Ia adalah imam yang adil dan terpercaya Jawabku Bagaimana menurutmu tentang Ibrahim Al-Nakhoy? Ia adalah salah satu imam dari para imam orang-orang muslim Bagaimana menurutmu tentang Al-Qamah dan Abdullah bin Mas'ud? Mereka termasuk sahabat-sahabat unggulan Rasulullah SAW Sufyan berkata Aku menerima riwayat dari Ibrahim Al-Nakhoy Dari Al-Qamah dan Abdullah bin Mas'ud Bahwa ia berkata Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya ketika Allah menciptakan surga Aden Dia memanggil Jibril AS Allah berkata kepadanya Pergilah dan lihatlah apa yang telah aku ciptakan Untuk para hamba dan kekasihku Jibril pun pergi dan mengelilingi surga Aden tersebut Kemudian muncullah satu bidadari dari salah satu pondokan surga Bidadari itu tersenyum kepada Jibril Kemudian surga Aden menjadi begitu terang Karena sinar gigi senyumnya Kemudian Jibril menjatuhkan diri bersujud dan mengira Kalau sinar terang itu berasal dari Allah Setelah itu bidadari itu memanggilnya Wahai Aminallah Angkatlah kepalamu Jibril pun bangun dari sujud dan melihatnya Mahasuci Allah yang telah menciptakanmu Kata Jibril Bidadari itu berkata Wahai Aminallah Apakah Anda tahu untuk siapa aku ini diciptakan Tidak Saya tidak tahu jawab Jibril Bidadari itu berkata Sesungguhnya Allah menciptakanku Untuk orang-orang yang lebih memiliki keriduan Allah Daripada hawa nafsunya Dari kisah ini terdapat hikmah tentang balasan Bagi para pencari rida Allah Orang yang mencari rida Allah Ia akan mendapatkan surga dengan segala kenikmatan di dalamnya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang bagaimana bangunan surga Beliau menjawab Bangunan surga itu tersusun dari batu bata perak dan emas Lumpurnya adalah misik sangat harum Tanahnya adalah zafaran Batu kerikilnya adalah intan mutiara dan yakut Allah SWT telah menjanjikan bidadari surga sebagai kenikmatan bagi setiap hambanya yang bertakwa dan beriman Dan bidadari diciptakan tanpa celah Tidak ada bandingannya jika bersanding dengan perempuan-perempuan di dunia Karena bidadari surga tidak memiliki masa yang memudarkan kecantikannya Sebagaimana firman Allah SWT Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan celita Quran Surat Ar-Rahman ayat 70 Dalam syair-syair Ibnu Qayyim Al-Jawziyah dikatakan Sang bidadari membatasi pandangannya kepada kekasihnya karena ketampanan Lirikan mata yang tertunduk adalah lirikan mata para bidadari Ataukah sang bidadari membatasi pandangan sang kekasih karena cantiknya sang bidadari Dalam hal lirikan mata yang tunduk adalah lirikan mata sang kekasih Pertama, perempuan yang suci Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 25 Bidadari surga ini digambarkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 25 Adalah perempuan yang tidak mengalami menstruasi Tidak nifas, buang air kecil, buang air besar, tidak meludah, tidak keluar ingus Dan tidak keluar kotoran wanita dunia lainnya Selain itu hatinya suci dari ahlak buruk Lisannya dijaga dari kata-kata kotor Cintanya suci karena hanya tertarik pada suaminya Demikian pula pakaiannya suci dari najis dan kotoran Kedua, cantik lahir batin Quran Surat Ar-Rahman ayat 70 Dalam Surat Ar-Rahman ayat 70 Allah berfirman bahwa di surga terdapat bidadari yang baik Baik ahlaknya lagi cantik parasnya Terkumpul kecantikan lahir dan batin pada bidadari surga itu Ketiga, dipinggit dalam rumah Quran Surat Ar-Rahman ayat 72 Sementara dalam Surat Ar-Rahman ayat 72 dikatakan Bahwa rumah para bidadari surga itu terbuat dari butiara Bidadari-bidadari surga yang kulitnya putih bersih itu Menyiapkan diri untuk suami mereka Mereka pun hanya keluar untuk berjalan-jalan di kebun dan taman surga Seperti para putri raja Keempat, menundukkan pandangannya Quran Surat Ar-Rahman ayat 56 sampai 58 Bidadari surga digambarkan dalam Surat Ar-Rahman ayat 56 sampai 58 Mereka menundukkan pandangan dan hanya terpusat pada suaminya Mereka tidak memandang pria lain serta tidak tertarik pada selain suaminya Selain itu mereka juga menjaga untuk tidak keluar rumah Mengembar aurat pada pria lain selain suami mereka Kelima, berbadan indah dan sebaya Quran Surat An-Naba ayat 31 sampai 33 Bidadari surga berdasarkan Surat An-Naba ayat 31 sampai 33 Digambarkan perumpamaan mereka berbadan indah Dan diciptakan dengan umur sebaya Pada puncak usia kematangan sekira 33 tahun Mereka adalah gadis-gadis yang diciptakan selalu berawan Yang sama umurnya dan tidak pernah tua Keenam, belum pernah ada sebelumnya Quran Surat Al-Waqiyah ayat 35 sampai 37 Dalam Surat Al-Waqiyah ayat 35 sampai 37 Allah berfirman bahwa bidadari surga adalah wanita yang diciptakan secara langsung Tidak melalui proses kelahiran dan belum pernah ada di dunia sebelumnya Selain itu, para bidadari di surga itu diciptakan dengan bentuk dan sifat yang paling sempurna dan tidak dapat binasa Ketujuh, kecantikan yang sempurna dan mata berbinar Quran Surat Ad-Dukan ayat 51 sampai 54 Dalam Surat Ad-Dukan ayat 51 sampai 54 Bidadari surga digambarkan sebagai wanita yang jelita dengan kecantikan yang sempurna luar biasa Mereka memiliki mata yang jeli dan berbinar Kedelapan, belum pernah disentuh Quran Surat Ar-Rahman ayat 56 Fakta bahwa mereka perawan karena para bidadari surga ini belum pernah dinikahi dan disentuh oleh manusia Sebelum penghuni surga yang menjadi suami mereka dalam Surat Ar-Rahman ayat 56 Kesembilan, menjaga kehormatan diri Quran Surat As-Sofat ayat 48 dan 49 Para bidadari surga adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya Tidak memandang lelaki kecuali suami mereka Bidadari yang tidak liar pandangannya dan jeli matanya ibarat mutiara yang tersimpan Bermata indah, lebar dan berbidar Ini semua termaktub dalam Surat As-Sofat ayat 48 sampai 49 Namun, keagungan penciptaan para bidadari tak lekas menghilangkan kecumburuannya pada perempuan soleha yang ada di dunia Rasulullah mengungkapkan bahwa perempuan soleha yang ada di dunia lebih istimewa daripada bidadari Karena sholatnya, syaub, dan ibadah pada Allah Ta'ala Kita sebagai manusia yang harus beristikomah melawan ajakan-ajakan setan Menjadikan jiwa lebih mulia Melahirkan generasi-generasi yang kelak menjadi penduduk surga Amin Demikianlah kisah islami bidadari surga pada kesempatan ini Simak terus channel ini untuk kisah islami menarik lainnya Terima kasih para sahabat bidadari surga yang dirahmati Allah Semoga diberkahkan segalanya dan dibahagiakan hidupnya Baik di dunia maupun di akhirat kelak oleh Allah SWT Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinasta'ainu ala umri dunia waddin Allahumma salli wa sallim wa barik a'ala Sayyidina wa maulana Muhammad Gambaran penduduk surga dan orang terakhir yang memasukinya Setelah menceritakan tentang penciptaan bidadari surga Maka pada kesempatan ini kami akan mengisahkan Tentang gambaran penduduk surga dan orang terakhir yang memasukinya Penduduk surga terdiri dari 120 barisan 80 barisan adalah barisan umat Nabi Muhammad Dan 40 barisan adalah barisan umat-umat yang lain Dalam perspektif Islam Surga adalah tempat bagi hamba-hamba soleh Sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan ketika di dunia Meski termasuk perkara gaib Umat muslim wajib meyakini dan mempercayainya Lantas seperti apa kehidupan penduduk ahli surga Berikut keterangan dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Diketengahkan dalam kitab Al-Mawais Al-Usfuryah Karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri Ada seorang laki-laki dari golongan ahli kitab Mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata Wahai Abu Al-Qasim Apakah penduduk surga itu makan dan juga minum? Rasulullah menjawab Iya, mereka makan dan juga minum Laki-laki itu berkata Demi Allah yang diriku berada di dalam kekuasaannya Sesungguhnya salah satu dari penduduk surga diberikan kekuatan seratus kali Kekuatan laki-laki dalam makan, minum, jimak, dan syahwat Ia melanjutkan Orang yang makan dan minum pastinya ia butuh buang air Padahal surga itu bersih, tidak ada kotoran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab Buang air besar penduduk surga itu adalah dengan cara mengeluarkan cairan Yang keluar dari kulit mereka seperti cairan misik Sesungguhnya penduduk surga terdiri dari seratus dua puluh barisan Delapan puluh barisan adalah barisan umatku Dan empat puluh barisan adalah barisan umat-umat yang lain Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ada yang mengatakan panjang setiap barisan adalah jarak antara arah timur dan arah barat Sedangkan lebarnya adalah selebar dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Sesungguhnya Allah akan berkata kepada para penduduk surga Hai penduduk surga Mereka menjawab Kami patuh dengan perintahmu Apakah kalian ridho? Tanya Allah Bagaimana kami tidak ridho Sedangkan engkau telah memberikan kami apa yang tidak engkau berikan kepada mahluk lain Kata penduduk surga Allah berkata Aku akan memberi kalian sesuatu yang lebih utama daripada itu semua Aku menghalalkan keridoanku untuk kalian semua Sehingga aku tidak akan murka terhadap kalian selamanya Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya Akan ada seruan ketika para penduduk surga memasuki surga Tiba waktunya bagi kalian untuk hidup dan tidak akan pernah mati selamanya Sehat dan tidak akan pernah sakit selamanya Muda dan tidak akan pernah tua atau pikun selamanya Dan merasakan kenikmatan yang tidak akan pernah merasakan kesulitan selamanya Hal itu sebagaimana dalam firman Allah s.w.t yang artinya Dan diserukan kepada mereka Itulah surga yang diwariskan kepada kalian Sebagai balasan dari apa yang dahulu kalian kerjakan Quran surat Al-A'raf ayat 43 Allah berkata Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh Sesuatu yang belum pernah mata lihat, telinga dengar, dan tersirat dalam hati manusia Dalam Al-Quran disebutkan Setiap yang bernyawa akan merasakan mati Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan kesempurnaan balasanmu Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Sungguh dia memperoleh kemenangan Hidup dunia adalah kesenangan dan memperdaya Quran surat Ali Ibron ayat 185 Di dalam surga terdapat sebuah pohon Yang andaikan seorang pengendara berjalan melewati tempat bayang-bayang tenduhan pohon itu Selama 100 tahun Discaya ia tidak akan selesai melewatinya Dalam surat Al-Waqi'ah Allah berfirman Dan daungan yang terbentang luas Dan air yang tercurah Dan buah-buahan yang banyak Yang tidak berhenti berbuah Dan tidak terlarang mengambilnya Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk Sesungguhnya kami menciptakan mereka Bidadari-bidadari dengan langsung Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan Penuh cinta lagi sebaya umurnya Quran surat Al-Waqi'ah Ayat 30 sampai 37 Demikianlah kisah islami Bidadari surga pada kesempatan ini Simak terus channel ini Untuk kisah islami menarik lainnya Terima kasih para sahabat Bidadari surga yang dirahmati Allah Semoga diberkahkan segalanya Dan dibahagiakan hidupnya Baik di dunia maupun di akhirat kelak Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinasta'ainu ala umurid dunia waddin Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad Kisah Malaikat Jibril takjub ketika bertemu Bidadari surga Bidadari surga adalah wanita yang diciptakan Allah secara langsung Dengan keindahan bentuk dan sifat paling sempurna Kisah Malaikat Jibril yang takjub melihat Bidadari surga Layak kita jadikan hikmah dan pelajaran berharga Allah Azza wa Jalla memperlihatkan salah satu ciptaannya Kepada Malaikat Jibril Kisah ini bersumber dari hadis Nabi Dan diceritakan Sheikh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri Dalam kitab Al-Mawais Al-Usfuriya Untuk diketahui Bidadari surga adalah wanita yang diciptakan Allah secara langsung Tidak melalui proses kelahiran dan belum pernah ada di dunia sebelumnya Mereka diciptakan dengan keindahan bentuk dan sifat paling sempurna Diriwayatkan dari Abdus Somad bin Al-Hisan bahwa ia berkata Aku berada di dekat Sufyan As-Sawri r.a mendengarkan hadis darinya Pada suatu hari aku berada di masjid Kemudian aku sholat maghrib bersamanya Setelah selesai sholat Ia masuk ke dalam berumah Beberapa saat kemudian ia keluar dari rumahnya Sambil membawa roti dan anggur kering sekepal tangan Kemudian aku menemuinya untuk berkata kepadanya Semoga Allah merahmatimu Alangkah baiknya kalau anda membaur dengan orang-orang Mereka yang di kalangan atas dan bawah Dan mereka yang kaya ataupun yang miskin akan mendatangimu Kemudian mereka mendengarkan hadis darimu Dan membawa ilmu hadis tersebut Sufyan menjawab Bagaimanakah menurutmu tentang Mansur Ia adalah imam yang adil dan terpercaya Jawabku Bagaimana menurutmu tentang Ibrahim Al-Nakhoy Ia adalah salah satu imam dari para imam orang-orang muslim Bagaimana menurutmu tentang Al-Qamah dan Abdullah bin Mas'ud Mereka termasuk sahabat-sahabat unggulan Rasulullah Sufyan berkata Aku menerima riwayat dari Ibrahim Al-Nakhoy Dari Al-Qamah dan Abdullah bin Mas'ud Bahwa ia berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Sesungguhnya ketika Allah menciptakan surga aden Dia memanggil Jibril alaihi salam Allah berkata kepadanya Pergilah dan lihatlah apa yang telah aku ciptakan Untuk para hamba dan kekasihku Jibril pun pergi dan mengelilingi surga aden tersebut Kemudian muncullah satu bidadari dari salah satu pondokan surga Bidadari itu tersenyum kepada Jibril Kemudian surga aden menjadi begitu terang Karena sinar gigi senyumnya Kemudian Jibril menjatuhkan diri bersujud dan mengira Kalau sinar terang itu berasal dari Allah Setelah itu bidadari itu memanggilnya Wahai Aminallah Angkatlah kepalamu Jibril pun bangun dari sujud dan melihatnya Maha suci Allah yang telah menciptakanmu Kata Jibril Bidadari itu berkata Wahai Aminallah Apakah Anda tahu untuk siapa aku ini diciptakan Tidak, saya tidak tahu jawab Jibril Bidadari itu berkata Sesungguhnya Allah menciptakanku Untuk orang-orang yang lebih memilih keridoan Allah daripada hawa nafsunya Dari kisah ini terdapat hikmah tentang balasan bagi para pencari ridha Allah Orang yang mencari ridha Allah Ia akan mendapatkan surga dengan segala kenikmatan di dalamnya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang bagaimana bangunan surga Beliau menjawab Bangunan surga itu tersusun dari batu bata perak dan emas Lumpurnya adalah misik sangat harum Tanahnya adalah zafaran Batu kerikilnya adalah intan mutiara dan yakut Allah SWT telah menjanjikan Bidadari surga Sebagai kenikmatan bagi setiap hambanya yang bertakwa dan beriman Dan Bidadari diciptakan tanpa celah Tidak ada bandingannya jika bersanding dengan perempuan-perempuan di dunia Karena Bidadari surga tidak memiliki masa yang memudarkan kecantikannya Sebagaimana firman Allah SWT Di dalam surga-surga itu ada Bidadari-Bidadari yang baik-baik dan celita Quran Surat Ar-Rahman ayat 70 Dalam syair-syair Ibnu Qayyim Al-Jawziyah dikatakan Sang Bidadari membatasi pandangannya kepada kekasihnya Karena ketampanan Lirikan mata yang tertunduk adalah lirikan mata para Bidadari Ataukah Sang Bidadari membatasi pandangan Sang Kekasih Karena cantiknya Sang Bidadari Dalam hal lirikan mata yang tunduk adalah lirikan mata Sang Kekasih